dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini, selasa 10 November 2020, kita dapat mengikuti acara kuliah umum dengan tema Computation Chemistry, Theory and Application dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang terhormat, marilah kita awali acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum memulai acara kuliah umum pada pagi hari ini, diingatkan kepada seluruh peserta yang bergabung di Zoom untuk tidak mengaktifkan mikrofon demi kelancaran acara. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan terkait kuliah umum ini, dapat disampaikan melalui room chat. Serta, kami ingatkan kepada peserta untuk mengisi presensi pada link yang akan kami siapkan nantinya pada saat kuliah umum berlangsung. Kuliah umum ini juga disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Fakultas MIPA Universitas Matarang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube kami. Hadirin yang berbahagia untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti kuliah umum dengan tema Computational Chemistry, Theory and Application yang akan dipandu langsung oleh moderator kita. Kepada Bapak Sudirman MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang sudah bergabung di room zoom kita pada pagi hari ini untuk mengikuti kuliah umum dengan tema Computational Chemistry, Theory and Application. Dimana hari ini kita, ini ya, narasumber kita Bapak Aditya Wibawa Sakti. Sebelum kita melihat pemaparan atau kuliah umum ini kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu nih narasumber kita pada pagi hari ini. Ijin share untuk CV-nya ya, Kak Adit. Wah, disebutin aja Pak. Jangan-jangan ini, jangan di-share. Gak apa-apa. Biar memotivasi. Nah, saya kenal Kak Adit ini sebenarnya dari, ini ya, pas kuliah S2. Saya mungkin yang sering, sering nge-repotin ya Kak Aditnya. Enggak. Enggak, enggak. Ini CV beliau, jadi untuk pertama pendidikan, Doctor of Science dari Waseda University. Kayaknya kalau anak-anak cewek tahu nih, Waseda University. Kemudian untuk jenjang master di Institut Teknologi Bandung, di sini IP-nya dilihat ya, itu jadi motivasi. 3,96 untuk di tingkat Bessler, kemudian di ITB juga, yaitu di 3,92. Luar biasa sekali ya. Kemudian SMA 3 Bandung. Nah, untuk research interest, di sini ada computational chemistry application, ada condensed phase chemistry, kemudian proton transfer, ada homogenous and heterogeneous catalyst, baterai, dan organometallic chemistry, biochemistry, and biophysics ya. Nah, untuk pengalaman Kak Adit ini juga tidak kalah ya. Kak Adit ini sedikit informasi sebenarnya, 1 atau 2 tahun lebih tua dari saya, tapi pengalamannya jauh. Jadi, sekarang Pak Adit ini merupakan dosen di Universitas Pertamina, di Pakultas Sains dan Ilmu Komputer, kemudian juga ada disini ada visiting professor ke Waseda University ya. Kemudian ada invited lecture, School of Fundamental Science and Engineering di Waseda University Tokyo, Jepang juga. Kemudian di sini special appointed associate professor, elemen strategi initiative for catalyst and battery. Masih sama di Kyoto University ya. Kemudian di sini special project research ini tentang battery ya, katalis dan battery juga. Kemudian chemistry teacher, ini dulu ya di SMAK BPK Penabur. Juga dulu samaan kayaknya dulu. Nah, ini sama juga Kak Adit ini sangat berpengalaman di bidang Olimpiade. Nah, sebenarnya kita juga di MIPA ini Kak Adit ini lagi sering ini ya, lagi menggodok untuk biasa, ajang on MIPA gitu ya. Nah, Kak Adit ini juga ini ya, merupakan pelatih Olimpiade yang sangat-sangat mumpuni sudah ya. Oh, enggak cukup. Biasanya aja Pak. Menarik di sini ya. Di sini ada Naila Azhar Tutorial Club, ini mengingatkan saya juga, ternyata kita sempat samaan di sini. Oh gitu. Di sini ada Pak Hanhan, harusnya di sini juga. Oh, iya, iya, betul. Ada Pak Hanhan, kita samaan juga di NATC juga ya. Oh, Assalamualaikum. Halo, Pak Hanhan. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Adit. Ada Pak Hanhan nih, Pak Hanhan ya. Aduh, Pak Hanhan ya. Luar biasa nih, Pak Hanhan. Ini tulang kayak NATC kita nih berarti. Kemudian ini untuk achievement-nya, banyak sekali juga ya, ada The Best Research Awards dari Waseda University Tokyo, kemudian Scholar Awards dari Society of Computer Chemistry Jepang. Kemudian, di sini mungkin yang luar biasa ya, kalau di mahasiswa, ada gold medal di National Olympiad and Mathematics and Natural Science ya, di ONMIPA tahun 2010. Ini satu angkatan sama Pak Irwansyah kalau di MIPA ya. Banyak sekali ada gold medal di sini. Kemudian untuk list publikasi, di sini, ini juga luar biasa ya, publikasinya di Jurnal Physical Chemistry B, ini harusnya Q1 ya. Ini kan publisernya ACS ya, American Chemical Society ya. Jurnal Physical Chemistry B, kemudian, ini kayaknya bulletin chemistry sosial Jepang ya. Kemudian, Jurnal Physical Chemistry A, masih kayaknya sama ini, ACS juga. Kemudian ada chemistry review ini ya. Chemistry review, kemudian willy internet ini, di willy. Ini pakom ya, pakom surface science. Ini juga sama, Q1 juga harusnya. Nah, bahkan ini yang 2020 ada Nature Communication ini, Kak Adit ya. Betul, Nature Communication. Nature Communication ya. Ya, kemudian ada di ACS Omega. Ini semua kayaknya Q1 semua ya. Kebetulan itu, pak. Luar biasa kebetulan. Kemudian untuk International Conference juga sangat banyak sekali ya. Nanti bisa kita paparkan ya. Tapi nanti bisa kelihatan lah nanti dari pemaparan ke Adit sendiri. Oke, supaya tidak berpanjang kata lagi saya, lebih baik nanti waktunya lebih banyak kita gunakan untuk berdiskusi. Jadi, langsung saja saya persilahkan ke Pak Adit untuk memaparkan, memberikan ya, di sini kuliah umum tentang Computational Chemistry, Theory and Application. Silahkan, Pak Adit. Baik, terima kasih banyak Pak Sudirman atas pendahuluannya ya. Kemudian, terima kasih banyak Bu Yustika atas ini apa, introduction juga. Jadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Mataram yang sudah mengundang saya untuk berbicara pada pagi hari ini ya. Ini sangat pagi ya, di sana jam 8 pagi, luar biasa semangatnya. Ini artinya semuanya untuk kemudian kita diskusi hal-hal saintifik ya. Jadi, saya sangat apresiatif atas semua usaha adik-adik maupun Bapak-Ibu semua di sini. Saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita coba, saya coba mau share screen barangkali Pak Sudirman. Saya ini. Silah. Nah, di sini. Baik. Semoga screennya sudah terlihat. Saya coba sebentar apa namanya. Biasanya Zoom ini ada masalah ketika di full screen, Pak. Saya akan tes dulu ya, barangkali. Silahkan. Ini ketika sudah di full screen seperti ini, ini terlihat tidak ini Pak Sudirman? Ini tidak kelihatan ya? Kelihatan, tapi masih yang belum di full screen yang kelihatan. Nah, itu dia. Itu masalahnya. Jadi, saya sharing desktop saja kelihatannya. Nah, ini kelihatan full screen sekarang barangkali? Ya, kelihatan full screen. Oke. Ya, itu seperti itu. Ini seringnya Zoom ya. Oke. Terima kasih banyak. Ini materi hari ini. Jadi, kita sama-sama sharing saja tentang, ini saya mau sharing tentang salah satu riset yang dilakukan di laboratorium ini ya, apa namanya, saat saya bekerja di Waseda. Ini sebetulnya saat terakhir saya sebelum, jadi, sebelum saya pulang dari Jepang, saya melakukan riset yang berkaitan menggunakan, ini apa, di FTB ya. Ini suatu metode yang baru, yang dikembangkan tahun 98, pada saat itu ya, originalnya. Tapi, kami kembangkan lagi, sempurnakan pada tahun 2016, pada saat itu ya. Dan, tahun 2020 sudah berkembang cukup pesat. Nah, ini judulnya adalah studi di FTB MTD ya. MTD ini metadynamics, ini singkatan dari metadynamics ya. Seperti metafisika ya, metadynamics ini bukan dinamika, tapi metadinamika gitu ya. Dalam arti, kita tidak melakukan dinamika, tapi yang kita lakukan itu di luar dinamika, sebetulnya ya. Nah, objeknya adalah spesies yang kita sebut oksikarbon. Jadi, oksikarbon spesies diffusion, itu maksudnya difusi oksikarbon ya, di atas katalis alumina. Permukaan alumina ya, 100 gamma alumina. 100 ini adalah bidang yang kita sebut, mungkin adik-adik sudah mengenal index Miller ya, biasanya dalam suatu padatan. Kalau kita punya padatan besar, kita iris padatannya, nanti dia bisa dapat index Miller. Maksudnya bidang yang sesuai dengan index Millernya ini. Nah, dia sebetulnya, si material ini digunakan untuk yang kita sebut sebagai three-way catalyst. Atau katalis tiga cara ya, disinilahnya ini sesuatu yang terdapat pada kendaraan bermotor. Nah, sebelumnya, coba kita cek di sini. Jadi, ini outline hari ini. Kita akan berbicara tentang apa itu katalis two-way ya, sama three-way. Kemudian ada yang fenomena yang kita sebut spillover ya. Ini sebetulnya, kalau diterjemahkan itu sebetulnya seperti istilahnya tumpah ya, katalisnya. Tumpah katalisnya, tumpah si zat yang dikatalisisnya itu tumpah ke permukaan katalis gitu ya. Kita sebutnya spillover. Kemudian, saya akan jelaskan tentang research objective, tujuannya apa, energi adsorpsi gitu ya. Yang kita hitung itu energi adsorpsi, kemudian energi barir, atau kita bilang energi pengaktifan ya. Energi barir itu energi pengaktifan untuk melakukan proses difusi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, sebelumnya mengapa kami tertarik untuk melakukan hal ini? Karena kita tahu ini adalah suatu kasus yang umum ya, mengenai polusi udara ini sudah sejak sangat lama. Concern kita itu adalah memperbaiki kualitas kendaraan bermotor, agar dia kenalpotnya itu diberikan suatu zat yang kita sebut sebagai katalitik converter gitu ya, yang mampu mengkonversi tiga jenis gas ini ya, agar dia tidak lagi berbahaya. Nah, ternyata hidrokarbon, kalau misalnya dia terpapar di udara ya, hidrokarbon yang ininya rendah, apa namanya, jumlah karbonnya rendah, dia bisa meningkatkan, apa namanya, dia bisa berhasil dengan NOx ya, untuk kemudian membentuk suatu jenis lapisan yang tidak bagus ya, di lapisan ozon maupun di stratosphere. Nah, di sini juga dia merupakan komposisi utama untuk smoke ya, suatu polutan yang menyebabkan batuk-batuk gitu ya, kemudian akan menurunkan kapasitas paru-paru, ini sangat berbahaya, hidrokarbon kalau terpapar. Nah, kenapa kok ada hidrokarbon gitu ya, karena pada dasarnya ketika dibakar di dalam mobil ya, si ininya hidrokarbon itu kan pasti tersisa, jadi enggak seluruhnya dia terbakar sempurna, karena pada dasarnya kendaraan bermotor itu pembakarannya tidak sempurna, dalam situ ya, dalam mesin, sehingga dia menghasilkan gas CO dan NOx juga. Nah, CO ini dia enggak berwarna, seperti yang Bapak Ibu dan adik-adik ketahui, dia enggak berwarna dan enggak berbau, tapi dia beracun. Ini gas CO ini. Nah, concern kita selain CO, itu juga NOx. NOx bisa menyebabkan pneumonia ya, ini mirip seperti COVID ini ya, NOx ini, tapi dia bedanya sama apa yang sekarang disebabkan virus, dia mungkin jangka waktunya lama, supaya menyebabkan orang mengalami pneumonia ini. Nah, sebetulnya di sebelah mana sih catalytic converter itu ada gitu ya? Nah, ini sebenarnya di sini dia. Dia ada di dalam nalpot mobil di bagian ininya sebelum pembuangan akhir ya. Dia di sini ada yang kita sebut catalytic converter, di mana di dalamnya itu ada satu set zat atau substansi material yang bentuknya itu seperti sarang lebah. Ini bentuknya seperti sarang lebah, tapi bedanya sarang lebah segi 6 ya, ini segi 4. Dan di dalamnya ini nanti gas-gas itu akan melalui pori-pori ini, pori berbentuk segi 4 itu ya. Nah, ketika sudah masuk ke sini nanti akan terjadi suatu reaksi kimia tertentu. Ini, punten, apa namanya, ini saya mudah-mudahan slide-nya bergerak ya. Ini maksud saya slide-nya sudah sampai ex-house gas issue and catalytic converter kan ya? Ya, sudah. Masa dirimannya, ada pengalaman waktu kapan gitu ya, itu dia enggak ini, enggak gerak. Ya, memang gitu kadang. Nah, ini kalau di-zoom in lagi ya, bagian kenal pot mobilnya, di situ di dalamnya ada bentuk seperti ini. Dan biasanya bagian aktif dari catalytic converter itu terdiri atas alumina. Aluminum oxide atau alumina, kemudian serum oxide atau seria, serta beberapa logam-logam tanah jarang sebagai stabilizer kita bilang ya. Supaya dia stabil ya, catalytic-nya dikasih logam-logam tanah jarang. Seperti platinum, paladium, rhodium gitu ya. Dia ada di sini, di dalam sini. Nah, reaksi yang terjadinya itu sebetulnya oksidasi gas CO gitu ya. Kita harapannya bisa mengoksidasi CO. Kemudian setelah dioksidasi, nanti dia menjadi CO2 gitu ya. Dan CO2 juga sebetulnya itu bukan berarti CO2 nggak berbahaya. CO2 itu berbahaya untuk, apa namanya, katanya global warming, climate changes. Cuma masalahnya CO2 masih bisa ditangani. Kita masih bisa istilahnya nyerap CO2 pakai istilahnya adsorben CO2. Makanya sekarang banyak peneliti juga mengembangkan istilahnya adsorben untuk CO2 gitu ya. Jadi, nggak seberbahaya CO juga. CO itu langsung efeknya ke paru-paru ya. Nah, di sini, kenapa kok namanya three-way dan two-way ya. Jadi, pada saat itu di mesin diesel, ini yang membedakan mesin diesel dan mesin mobil biasa ya. Di mesin diesel, itu sebetulnya yang terjadi itu adalah yang kita sebut sebagai two-way catalyst sebenarnya. Di mana yang pertama, gas CO itu dioksidasi menjadi CO2. Dan yang kedua, ada alkana gitu ya. Dari hidrokarbon, apa namanya, gasoline, bensin ya. Dia dibakar menjadi CO2 dan H2O. Nah, ini ada dua proses yang terjadi dalam katalitik converter yang mesin diesel. Nah, ada satu yang nggak ada di sini, yaitu nitrogen monoksida atau NOx itu tidak ada. Jadi, dalam kasus ini pada dasarnya kekurangannya dari katalis mesin diesel ini adalah ketidakmampuan untuk mengontrol gas NOx. Kalau ada NOx, dia nggak bisa di-convert oleh katalitik converter mesin diesel. Makanya mesin diesel itu kan agak berbeda ya, gas buangannya itu lebih, istilahnya lebih berbahaya dibandingkan, lebih bau ya, lebih berbahaya dibandingkan ini ya. Nah, yang kemudian ada yang disebut three-way in automobile atau di mobil-mobil yang biasa ada di mobil-mobil kecil yang di jalan gitu ya. Itu biasanya menggunakan three-way katalis ini. Kenapa kita namakan three-way? Karena ternyata selain dia bisa mengoksidasi CO gitu ya, ini CO dioksidasi yang reaksi kedua ya, dia juga bisa mereduksi NO maupun mengoksidasi CXHY yang tersisa. Nah, NO dia direduksinya menggunakan mekanisme tiga tahap, tiga jenis reaksi yang ada di sini ya. Jadi, dia bisa berhasil dengan CO juga sebenarnya, membentuk CO2, atau dia juga bisa berhasil dengan hidrokarbon gitu ya, membentuk CO2, air, dan nitrogen, atau NO juga bisa berhasil dengan gas hidrogen ya, kalau ada gas hidrogennya. Tapi kan, apa namanya, kecenderungannya nggak pakai hidrogen gitu ya. Jadi, cuma ada dua reaksi saja sebetulnya memungkinkan. Nah, yang diberi tanda biru itu yang menjadi concern kami pada saat itu. Jadi, ini oksidasi dari hidrokarbon ya. Jadi, kita kasih oksigen, kemudian dia ini, apa namanya, terbakar. Seperti itu, kira-kira. Ini punten Pak Sudirman, waktu yang diberikan untuk saya, berapa menit kira-kira? Silahkan, Pak Adik, kita punya waktu sampai dua jam. Oh, begitu. Oh, baik Pak Sudirman. Takutnya saya ini, apa namanya, terlalu lama di slide ini ya, Pak Sudirman. Jadi, seperti ini, Bapak, Ibu, Adik, Adik semua. Jadi, kita concern kita di hidrokarbon yang tidak terbakar. Kenapa begitu? Karena sudah banyak sekali orang melakukan untuk CO dan NO. Nah, sedangkan yang CXHY pada saat itu, itu tidak begitu istilahnya populer ya. Nah, ini ada berbagai spekulasi pada saat itu, tahun 1981 ya, mengenai kira-kira apa yang terjadi ketika kita bakar propana gitu ya. Misalnya kita bakar propana dengan oksigen, itu akan menghasilkan gas ethylene dan air, uap air. Nah, ini apa namanya, itu yang kita sebut sebagai istilahnya tahap demi tahap pembakaran propana ya. Pada dasarnya, yang kita tahu kan selalu misalnya pembakaran sempurna hasilnya CO2 dan H2O gitu ya. Nah, sebetulnya tahapannya itu seperti ini, dia membentuk ethylene dulu, kemudian ethylene itu direhasilkan dengan oksigen, baru dia membentuk CO, gas CO gitu ya, plus H2O. Nah, dalam mesin kendaraan bermotor, itu berhenti sampai dua reaksi ini saja. Reaksi nomor tiga ini tidak berlangsung. Nah, reaksi nomor tiga ini biasanya berlangsung ketika kita tambahkan katalitik konverter dalam kendaraan bermotor ya, sehingga dia menghasilkan gas CO2. Tentu saja di zaman sekarang sudah ada ya semua katalitik konverter, sehingga kemungkinan besar kandungan CO dalam kendaraan bermotor itu sudah tidak sebanyak pada waktu itu gitu ya. Nah, terlebih di Jepang sendiri itu hampir nihil, CO-nya hampir tidak ada. Karena katalitik konverter mobil-mobil di sana itu sedikit berbeda dengan mobil-mobil di Indonesia. Seperti itu, rekan-rekan. Nah, berikutnya, ini adalah istilahnya partial elementary reaction atau reaksi-reaksi elementer selama oksidasi propana. Nah, kalau yang bawah ini, dia baru-baru ini kami propose ya. Waktu itu tahun 2020 ya, terakhir bulan Januari kami propose ini. Jadi partial elementary reaction selama oksidasi propana, di mana awalnya propana dia terserap ya dalam suatu sisi aktif. Ini yang bintang ini sisi aktif suatu ini ya, permukaan apa namanya, material. Dia terasopsi di sini, kemudian menjadi aktif si senyawanya. Nah, setelah dia aktif senyawanya, nanti ada oksigen masuk ke sisi aktif suatu logam gitu ya, atau suatu permukaan katalis, dia jadi aktif lagi gitu ya. Jadi O2 bintang dan CH3CH2CH3 bintang ini masing-masing adalah spesies-spesies aktif gitu ya. Aktif maksudnya dia sudah terasopsi di permukaan. Nah, ketika dia sudah terasopsi di permukaan, nanti dua buah molekul propana ini ya, dia kemudian mengalami istilahnya ini, apa namanya, pemutusan satu molekul hidrogen ya. Nanti dia yang satu CH2-nya nempel di permukaan ya. CH2 radikal ini dia kemudian nempel di permukaan, yang ini, yang bintang. Dan kemudian ada lagi satu kemungkinan yang lain, di mana dia bukan propil ya, bukan radikal propil, tapi radikal isopropil. Dia nempel. Nah, dan gas hidrogen. Gas hidrogennya dari mana? Dari masing-masing ini ya, ini H dan H di sana membentuk H2. Nah, berikutnya yang keempat, dia radikal propil ini ya, dia berinteraksi dengan radikal isopropil, sehingga dia akan membentuk suatu propilene. Nah, propilene ini masih aktif, masih dia berinteraksi dengan permukaan, di mana ikatan P dari propilene ini kan dia ada ikatan angkat dua ya. Ini ada satu ikatan P, dia berikatan dengan ini, berinteraksi dengan permukaan. Dan gas H2, seperti itu ya. Jadi dia tetap menghasilkan gas H2. Nah, ini sampai empat tahap. Nah, berikutnya, propilene yang dihasilkan, dia bisa bereaksi dengan gas oksigen, membentuk kondisi seperti ini. Ada suatu spesi yang kita sebut, spesi yang warna biru ini, kita sebut istilahnya spesi karbonatius, atau spesi yang, apa namanya, spesi karbon yang mengandung oksigen. Oksikarbon juga bisa ya. Ada beberapa orang bilang ini oksikarbon, di mana spesi karbon yang dia itu mengikat oksigen, dan memang mereka tidak stabil, karena radikal pada dasarnya. Ini ada radikal asetat, radikal format, radikal metoksi, dan radikal enolat. Jadi ini enolat yang ini. Ada juga, apa namanya, radikal bikarbonat. Bikarbonat juga memungkinkan untuk terbentuk. Nah, yang menjadi pusat perhatian kami, tentu saja tidak semua radikal di sini, tapi radikal yang akan kami teliti lebih detail, sebetulnya asetat, kemudian format, dan juga metoksi. Metoksi yang ini, jadi hanya tiga saja yang kami buat detail untuk ke depannya. Nah, lantas, apa yang menarik, selain spesi oksikarbon tadi, saya akan jelaskan dulu apa sih yang disebut dengan spillover, atau spillover phenomenon ini apa sih dikatalisis. Sebenarnya yang menyebabkan spillover itu, ada dua jenis. Jadi, pada dasarnya, ketika kita bilang kita punya suatu reaksi reduksi NO dengan hidrogen berlebih, dia bisa jadi nanti sesuatu yang berlebihnya ini tumpah. Seperti kita nuangin air ke dalam gelasnya. Kalau misalnya airnya itu kepenuhan, gelasnya tumpah. Nah, ini dalam kasus ini juga sama, di mana kita punya sesuatu reaktan yang berlebih, reaktan berlebihnya itu bisa tumpah. Dia bisa tumpah ke katalis atau enggak ke support katalis. Jadi, dalam catalytic converter itu ada dua hal yang perlu kita kaji, yaitu support katalis dan katalis itu sendiri. Nah, support katalis itu biasanya merupakan alumina, sedangkan katalisnya berupa logam-logam platinum atau enggak, logam-logam mulia seperti rhodium dan haladium. Nah, ketika oksigen berlebih, itu juga bisa jadi nanti dia berhasil dengan hidrokarbon, seperti tadi dijelaskan, berhasil dengan hidrokarbon menghasilkan oksikarbon. Nah, oksikarbon ini yang kemudian bisa tumpah, dia tumpah ke permukaan support katalis. Nah, ini mungkin belum terbayang peristiwa tumpahnya itu seperti apa. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya sebetulnya. Nah, ini salah satu kajian teoritis mengenai bagaimana si hidrogen itu tumpah. Ini pada saat itu jadi orang mengkaji mengenai hidrogen, H2. Ini mungkin kecil sekali, ini H2, ini ada molekul H2. H2-nya dia nempel ke permukaan support katalis, ini oksida, permukaan oksida. Pada saat itu yang digunakan oleh grup riset ini, ini bukan grup riset dari kami, mereka menggunakan metode tight binding, tight binding quantum chemical, ini TBQC. Itu sepertinya adalah metode yang mereka kembangkan sendiri juga. Nah, di mana katanya H2 itu mengalami disosiasi, kemudian dia akan menempel di atas permukaan gamma alumina. Ukuran sistem yang waktu itu digunakan katanya sekitar 160 sampai 180 atom. Kalau ini digunakan di level mekanika kuantum, ada namanya metode DFT di mekanika kuantum, itu komputer kita, komputer misalnya 4 core, itu lamanya bukan main. Ini bisa sampai sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Nah, ini luar biasa besar untuk sistem DFT. Tapi kalau untuk yang TBQC sejenis ini, ini hanya memerlukan sekian detik saya rasa atau sekian menit untuk atom-atom sebesar ini. Nah, juga mereka melakukan simulasi cukup panjang, 1900 pentosecond itu di ukuran mereka cukup panjang, tapi sebetulnya di ukuran mekanika klasik ini sangat singkat. Simulasi hanya 1,9 picosecond atau 1900 pentosecond ini sangat singkat. Nah, tujuan mereka adalah melihat kemungkinan untuk membentuk gas H2 di atas permukaan alumina. Katanya sih begitu ya, di atas permukaan alumina bisa terbentuk gas H2. Ini tujuannya mereka pada saat itu. Sedangkan yang kami lakukan itu sedikit berbeda, di mana kita punya kasus ini ya. Ini alumina-nya seperti ini, yang abu-abu ya. Sedangkan yang abu-abu muda, di sini ada kluster platina atau platinum kluster kita namainnya nih. Jadi, dia bisa berupa PT, misalnya PT 60 atau PT seribu sekian gitu ya. Dia, platinumnya dia bergabung-gabung membentuk kayak kluster berondong jagung gitu ya. Berondong jagung nggak ada di Mataram ya, kayaknya Pak Sudirman ya. Nggak ada. Mesti ke mana nih? Jakarta ada nih. Nah, ini apa namanya, ini ada gas propana, dia mengalami oksidasi gitu ya. Kemudian dia ternyata, apa namanya, tadi membentuk oksikarbon ya. Nah, oksikarbonnya tumpah. Tumpah dari logam platinum kluster ini ya, dia tumpah ke permukaan alumina. Itu yang kita sebut sebagai spillover. Jadi, spillover itu peristiwa pindahnya oksikarbon dari permukaan platinum kluster ke atas permukaan alumina. Itu namanya spillover. Karena reaksi utamanya sebetulnya di platinum kluster. Nggak ada kaitannya sama alumina ini sebetulnya gitu ya. Nah, tapi dia menjadi terkait ketika ada yang tumpah. Nah, ini tumpah si oksikarbonnya dan dia mengalami difusi. Dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apa yang kita sebut sebagai difusi permukaan. Nah, ketika dia pindah ke tempat lain dan dia bertemu dengan kluster platina yang lain, ternyata oksikarbon ini baru bisa dioksidasi lebih lanjut menghasilkan CO2 dan air. Nah, artinya ada jeda waktu nih ya. Jeda waktu agar oksikarbon ini pindah dari satu posisi ke posisi dekat dengan platinum kluster yang lain. Nah, jeda waktu ini disebabkan adanya surface diffusion yang katanya cenderung lambat. Nah, sekarang apa sih akibatnya kalau misalnya kita punya oksikarbon di sini? Akibatnya kemungkinan nanti katalisnya jadi nggak beres kerjanya. Jadi, support katalis ini fungsinya kan men-support si platinum kluster. Kalau ini menumpuk banyak di atas permukaan, kita nggak oksidasi lebih lanjut menjadi CO2, nanti katalisisnya jadi inaktif. Atau yang kita sebut sebagai teracuni. Istilahnya ada dalam kasus katalisis heterogen, ada yang istilahnya katalis teracuni. Teracuni itu maksudnya dia menjadi kurang aktif dibandingkan kondisi awalnya. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan semua, bapak, ibu, adik, adik. Dan keuntungannya adalah katanya kita bisa kalau misalnya ada peristiwa spillover ini, selain ada kerugian tadi saya sebutkan mungkin katalisisnya bisa inaktif, itu keuntungannya katanya sebetulnya bisa jadi lebih selektif. Ini ya, apa namanya, peristiwa katalisisnya ya. Jadi selektif itu maksudnya kita bisa hentikan misalnya sampai oksikarbon aja, terus oksikarbonnya kita isolasi ya. Kalau memang ingin mengisolasi oksikarbon. Tapi saya rasa untuk catalytic converter tujuannya bukan untuk itu. Tujuan catalytic converter kan sebetulnya untuk mengkonversi hidrokarbon ini jadi CO2. Jadi kita nggak butuh oksikarbonnya ya. Cuma kalau untuk katalisis yang lain mungkin bisa jadi ini yang dimanfaatkan oksikarbonnya gitu ya. Oke, tadi kerugiannya sudah saya sebutkan. Difusi. Nah, ini sekarang kita fokus ke difusi nih rekan-rekan. Jadi difusi ini katanya dia yang menjadi kontrol yang sangat penting gitu ya untuk pertumbuhan oksikarbon ini di atas alumina gitu ya. Jadi kalau misalnya difusinya sangat lambat, kemungkinan besar nanti dia menumpuk gitu ya dan semakin banyak yang terbentuk si ininya, si siapa namanya, oksikarbonnya ya. Nah, secara eksperimen itu dibuktikan bahwa proses difusi ini adalah proses penentu laju. Jadi dalam arti memang lambat tadi ya saya sebutkan. Dan tantangannya, artinya tantangannya karena dia lambat, barir energinya atau energi pengaktifannya ini tinggi. Dan memang benar, di eksperimen dia 24 kJ per mol. Nah, ini sebenarnya 24 kJ per mol itu dia termasuk tinggi di komputasi ya. Maksudnya, tidak di komputasi saja ini skala, apa namanya, istilahnya ini di atas fluktuasi termal ya. Jadi kita harus panasin benar-benar panas, dia baru bisa lewat barirnya. Oke, karena dia barirnya tinggi, kita tidak bisa pakai simulasi dinamik molekul sederhana untuk memecahkan kasus ini. Akhirnya, pada saat itu, sebelum kami lakukan penelitian ini, mekanisme difusi ini tidak mudah untuk dipelajari. Karena kalau kita lakukan pakai dinamika molekul atau Monte Carlo sederhana, dia tidak itu, tidak gerak molekulnya. Dia tidak difusi. Jadi kita perlu mengamati difusi, tapi dianya tidak difusi. Jadi, apa namanya, karena barirnya ini terlalu tinggi. Oke, kemudian ini adalah yang secara eksperimen ditemukan, bahwa oksikarbon yang memungkinkan ada pada permukaan alumina itu macam-macam. Mereka menemukannya menggunakan drift, metode, apa namanya, drift itu diffuse reflectance infrared Fourier transform spektroskopi. Jadi di mana spesies oksikarbon ini bisa kita lihat absorbansinya dari bilangan gelombangnya, kemudian nanti ketemu siapa saja yang nempel di sana. Asetat, daaceton, dan lain-lain. Dia menempel di atas permukaan alumina. Oke, seperti itu. Sekarang kita tiba pada tujuannya. Tujuannya adalah mengelusidasi mekanisme difusi dari asetat format sama metoksi di atas permukaan alumina. Dan yang kedua itu mengestimasi barir difusi secara metadinamika pada level DFTB. Jadi dua hal ini sih yang menjadi pusat perhatian kami. Nah, kalau misalnya jangka panjang pada saat ini, orang-orang waseda, itu mereka sedang melakukan pengembangan lebih lanjut dari dua objektif yang di atas. Dua objektif ini sudah kami publikasi, tapi yang di bawah ini belum. Jadi, ini sama-sama konfidensial saja. Teman-teman ya. Nah, ini ada apa namanya, kita bisa variasikan ukuran kluster platinanya katanya. Kemudian tipe-tipe emosi karbonnya lebih diperbanyakkan. Dan juga efek dari coverage. Coverage itu maksudnya, kalau permukaan itu sudah terabsorpsi enggak cuma oleh satu molekul, misalnya terabsorpsi oleh 10 atau 1000 molekul, itu akan seperti apa efeknya? Apakah dia akan berpengaruh ke energy barrier atau dia enggak? Seperti itu kira-kira. Nah, dan juga analisis kinetik untuk proses ini. Ini analisis kinetik di sini maksudnya memecahkan persamaan diferensial ini, namanya non-homogen. Ini sebenarnya itu ya, melibatkan persamaan diferensial yang kedua ini. Oke, dan ini adalah metode yang kami kembangkan ya, DFTB. Sebetulnya dia adalah aproksimasi dari DFT. Di mana kita punya kendala di DFT itu ongkos perhitungan yang begitu besar sebetulnya. Nah, DFT ini dia aproksimasi dari fungsi gelombang. Jadi kalau adik-adik sudah belajar mekanika kuantum dan tahu solusi eksak persamaan Skrodinger ya, yang hapsi sama dengan epsi gitu ya. Itu kan persamaannya terlihat mudah, satu baris ya, hapsi sama dengan epsi ya. Nah, cuma ternyata memecahkan E atau nilai eigennya itu, itu sangat sulit. Kalau molekulnya semakin besar. Nah, akhirnya orang tidak menggunakan metode fungsi gelombang. Akhirnya mereka mengaproksimasi dengan metode yang kita sebut DFT ini, Density Functional Theory. Di mana Density Functional Theory, fungsi gelombangnya digantikan dengan apa yang kita sebut sebagai fungsi rapatan elektron. Nah, rapatan elektron itu kan tadi aproksimasi dari fungsi gelombang ya. Nah, ternyata masih lama juga gitu. Masih membutuhkan waktu cukup lama menggunakan DFT. Katanya sampai 100 molekul itu, eh 100 atom ya. Molekul yang mengandung 100 atom itu masih membutuhkan sekitar beberapa jam ya. Atau enggak, kalau perhitungan satu titik ya, menghitung energinya aja beberapa jam. Nah, sedangkan DFTB ini dikembangkan untuk mengaproksimasi DFT. Jadi mungkin di sini yang terbayang oleh kita bahwa DFTB ini adalah Aproksimasi dari Aproksimasi. Benar ya? Aproksimasi dari DFT gitu ya. Sedangkan DFT Aproksimasi dari fungsi gelombang. Jadi kita bilangnya DFTB ini adalah metode yang mengaproksimasi double dua kali. Aproksimasi dari DFT dan fungsi gelombang sekaligus. Nah, kenapa kita gunakan DFTB? Untuk mempersingkat waktu, teman-teman. Jadi untuk mengefisienisikan waktu, ternyata DFTB ini seribu kali lebih cepat dari DFT. Jadi kalau misalnya DFT itu membutuhkan waktu tiga jam gitu ya. Kalau misalnya menggunakan DFTB, menghitung energi itu hanya sekejap mata. Jadi hanya di bawah satu detik gitu ya. Untuk molekul yang seratus atom. Jadi memang dia sangat efisien. Nah, ini ditemukan pertama kali oleh empat orang ini ya. Jadi, Esrik, Esrik, Seifert, Fraunheim, sama Elsner ya. Jadi ada empat kontributor utama pada saat itu. Ini sejak tahun 1981 ya. Ini setiap setahun sekali sebetulnya kami melakukan rapat ya. Waktu itu nggak online rapatnya kita pergi pindah-pindah dari satu negara ke negara lain ya. Ini yang belum di Indonesia nih ya. Nanti mungkin suatu saat kita undang mereka ke Indonesia ya. Jadi pindah-pindah waktu itu ke Beijing. Kita sempat ke Cina ya. Di Cina kita ketemu barang-barang ini rapat ya. Mengadakan rapat tentang pengembangan lebih lanjut DFTB. Komunitasnya cukup kecil. Hanya sekitar 40 orang gitu ya. Komunitas DFTB ini di dunia. Ini apa namanya memang komunitas kecil ini akan terus membesar. Katanya sekarang udah meningkat sih hampir seratus ya. Di mana software utama yang dia kembangkan itu DFTB+. DFTB+, itu nama software. Dia DFTB, metode ini dia selain di DFTB+, ada juga di BS Biovia, Demo Nano, Gaussian. Dan Gaussian ini mungkin cukup terkenal ya. Jadi dia kebetulan lab kami di Waseda itu salah satu. Itu sensei-nya saya, sensei gurunya saya waktu S3 di Waseda. Itu beliau itu adalah pengembang Gaussian juga. Jadi beliau termasuk salah satu yang ngembangin Gaussian. Nah Gaussian itu ada satu kelemahan ya. Yang Bapak Ibu mungkin yang pernah menggunakan program Gaussian tahu bahwa Gaussian itu sebetulnya lambat. Nah lambatnya maksudnya begini. Walaupun dia apa namanya? Dia istilahnya DFT ya. DFT kan lambat ya. Nah tapi kalau DFT-nya Gaussian dibandingkan dengan DFT Orca atau program lain yang gratis. Ternyata lebih cepat program yang gratis gitu ya. Nah DFT-nya dia lambat. Tapi karena perhitungannya katanya apa namanya. Banyak sekali yang bisa rekan-rekan lakukan di Gaussian. Makanya Gaussian ini menjadi lebih reliable dibandingkan Orca. Jadi kalau Bapak Ibu publikasi menggunakan Gaussian itu orang-orang enggak akan nanya lagi. Enggak akan nanya software-nya itu apa. Karena maksudnya metodenya apa. Karena Gaussian-nya udah punya nama dia ya. Software Gaussian ini. Nah ada juga di Ember. Nah Orca ini favorit saya. Orca ini gratis. Kenapa favorit? Karena dia gratis. Dia bisa diinstal di Windows juga gitu ya. Bisa diinstal di Linux. Jadi ini user-friendly nih. Orca ini termasuknya. Dan dia mudah diinterface kemana-mana. Namanya Orca. Ini ada Charm. Charm ini dia program dari Harvard. Dia sebetulnya program dinamika molekul. Mekanika klasik. Tapi dia ada DFTB-nya juga. Sama ada SCM software ini. Software for Chemistry and Materials. Ini juga ada ya teman-teman. Nah sedangkan kalau tadi DFTB. Ada lagi metode yang dikembangkan di lab kami di Wasida. Namanya DC DFTB. Karena beliau ini Profesor Nakai adalah salah satu pengembang divide and conquer. Di sini singkatan divide and conquer ya. Di mana kita membagi-bagi molekul menjadi fragment-fragment kecil gitu ya. Kemudian kita satuin lagi molekulnya. Nah ini istilahnya divide and conquer. Dia sekitar 100 sampai 1000 kali lebih cepat dari DFTB. Jadi kita bisa bayangkan. Artinya kalau misalnya menggunakan DC DFTB harusnya beratus-ratus ribu kali lipat lebih cepat dari DFT gitu kan ya. Nah ini DC DFTB ini dia ordernya linear. Nah Profesor Nakai menyumbang ide soal DC-nya ya. Terus Nisi Murasang dia melakukan coding utamanya. Profesor Irle itu sebetulnya ini orang Jerman beliau. Dari grup yang berbeda dari orang yang di atas ya. Di Jerman ada namanya Universitas Karlsruhe ya. Dia ini apa namanya. Profesor Irle ini sekarang pindah ke Oak Ridge tapi ke Amerika ya. Nah ini beliau bekerja di bidang simulasi yang berkaitan dengan molekul-molekul besar ya. Jadi bersama dengan kami melakukan kolaborasi. Kemudian ada saya dan teman saya namanya orang Taiwan. Beliau kalau teman saya ini fokusnya ke parametrisasi gitu ya. Kalau saya di sini fokusnya untuk mengembangkan metode metadinamika ya. Metadinamika itu untuk apa namanya mengkaji istilahnya reaksi-reaksi kimia yang susah dikaji. Misalnya seperti dia barir energinya tinggi gitu ya. Nah itu waktu itu kami kembangkan. Tepatnya saya waktu itu kontribusinya di sana ya. Ke program itu sendiri. Nah ini ada satu publikasi yang terakhir yang sebelum ini saat saya pulang ke Indonesia nih. Pertama kali saya pulang ke Indonesia ini ada nih publikasi di ACS Omega ya. Ini open source, open access maksudnya dia nggak berbayar. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik linknya gitu ya. Apa namanya. Cari papernya kemudian bisa langsung download. Ini tentang apa namanya. Apa yang saya akan bicarakan hari ini. Nah sedangkan di FTB itu sendiri ya secara teori sebetulnya dia terkandung ini apa namanya persamaan bentuk matematik yang seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ada apa namanya energi repulsion ya. Repulsion energi. Ini tolak menolak. Kemudian ada interasi Hamiltonian. Istilahnya ini orbital ya. Interasi orbital. Dan juga ada interasi kolombik. Jadi yang apa namanya. Dua suku terakhir ini. Yang setengah sigma anu ya. Dengan sepertiga sigma anu ini adalah suatu interaksi tarik-menarik sebetulnya. Jadi sederhana saja hanya tolak menolak. Overlapping orbital dan tarik-menarik. Dari keempat suku ini kita bisa menemukan apa yang kita sebut sebagai energi. Energi dari suatu molekul gitu ya. Nah pada dasarnya kenapa kok dia ini cepat ya. Kenapa DFTB ini cepat. DFTB itu cepat karena dia mengandung parameter. Bapak Ibu. Jadi dia mengandung sesuatu yang kita sudah hitung terlebih dahulu sebelum kita melakukan perhitungan DFTB. Apa yang kita sebut sebagai parameter. Nah parameter ini ternyata tidak semua elemen di tabel periodik ada. Sehingga setiap kali Bapak Ibu misalnya ingin elemen-elemen yang langka. Seperti logam-logam tanah jarang. Itu biasanya kita perlu melakukan parametrisasi. Yang menghabiskan waktu tidak singkat. Dia bisa jadi satu tahun gitu ya. Hanya untuk parametrisasi. Dan kalau papernya terbit. Itu luar biasa seneng. Ini apa namanya komunitas DFTB. Karena artinya menjadi kontribusi untuk dunia ya. Untuk menghitung elemen tersebut. Yang belum ada kan kayak platina ini belum ada ya. Terus palladium belum ada di sini. Bahkan besi pun tidak terlihat di sini ya. Ada besi ya. Ini PBC ya. Ini ada besi. Untung ada besi. Kalau tembaga ini ada di sini ya. Matci. Kalau elemen lain di luar itu. Itu harus kontak saya dan rekan saya di Taiwan ya. Untuk kemudian kita bisa kolaborasi dan bikin yang baru. Nah seperti apa sih untuk mengawali riset ini. Jadi sebenarnya mengawali riset ini. Sebetulnya kita perlu mengkaji dulu struktur gamma aluminanya. Karena tadi kan kita pengen belajar tentang gamma alumina. Atau permukaan support katalis. Nah ini sebenarnya Bapak Ibu bisa download struktur ini di materials project. Kalau misalnya di internet ini bisa download struktur gamma alumina. Yang kurang lebih seperti ditampilkan pada slide ini ya. Nomor satu. Nah ini gamma alumina. Nah setelah kita temukan gamma aluminanya. Kita lakukan optimasi geometri. Kita lakukan optimasi geometri. Nah setelah optimasi geometri. Optimasi geometri itu apa sih? Pada dasarnya dia sebetulnya kita ubah panjang ikatan. Sudut ikatan kita ubah. Sudut dihedral ikatan kita ubah. Sehingga nanti energinya minimum. Itu tujuan optimasi. Kenapa kita optimasi itu? Karena struktur yang kita peroleh di database. Biasanya bukan merupakan struktur paling stabil Bapak Ibu. Jadi kita harus lakukan optimasi tadi ya. Nah setelah dioptimasi baru kita bangun struktur slabnya. Atau struktur permukaannya gitu ya. Struktur permukaannya dibangun. Dari kristal kita bangun struktur permukaan. Kita optimasi geometri lagi gitu ya. Nah ini kira-kira sistem yang diadopsi pada saat itu. Yang di poin ketiga ini. Ada 40 atom dia bulk gitu ya. Sama ada 170 atom dia itu adalah supercell. Merupakan suatu apa namanya supercell dari bulk ini. Supercell biasanya memang atomnya lebih banyak ya. Dua kali dua supercell jadi 170 atom. Nah kami gunakan di dua level pada saat itu perhitungannya. Di DFT maupun di FTB. Nah kenapa kok masih ada DFT di sini? Nah karena pada saat itu kita mau meng-compare hasil perhitungan kita menggunakan DFTB dengan DFT. Karena biasanya kalau kita publikasi DFT itu lebih relatif lebih banyak diterima ya. Dibandingkan DFTB. Kecuali sudah ada papernya yang menyatakan DFTB untuk sistem alumina itu baik. Nah pada saat itu belum ada papernya tentang apa namanya? Gama alumina ya. DFTB menggunakan Gama alumina belum ada papernya sehingga kami harus konfirmasi dulu nih. Kira-kira kalau dibandingin DFTB sama DFT apakah DFTB-nya valid gitu ya. Makanya apa namanya digunakan kedua metode ini. Nah baik ini adalah apa namanya sistem yang diadopsi. Setelah dioptimasi geometris ternyata yang kami adopsi ini metoksi ya. Terus etoksi kita lihat nanti ini ada posisi metoksinya di sini ya. Dan ada juga posisi metoksinya di sana. Nah ini sebetulnya adalah dua kemungkinan apa namanya istilahnya sisi aktif ya dari Gama alumina. Jadi ada di sini dan ada di situ. Nah pada dasarnya kemungkinan-kemungkinan ini tidak kita tebak secara intuitif. Ini di-generate secara otomatis menggunakan software ya. Nah software-nya itu kami bikin sendiri. Caranya bagaimana kita generate dia otomatis gitu ya. Menggunakan operasi simetri. Nah jadi ada metoksi, etoksi, bisa enolat gitu ya. Bisa format dan asetat. Jadi ini ya apa namanya mereka yang kami ini kan tes gitu ya pusat-pusat adsorpsinya. Dan juga yang ini. Jadi ada banyak juga lumayan ya sampai bikarbonat. Nah terus untuk apa sih kok kita nempel-nempelin dia di sana? Karena setelah mereka kita tempelin si oksikarbonnya di atas permukaan Gama alumina ya. Kita menghitung apa yang kita sebut sebagai energi adsorpsi. Bapak Ibu sama adik-adiknya. Energi adsorpsi ini kurang lebih sederhana saja itu adalah energi yang dilepaskan pada saat apa namanya oksikarbon tadi nempel di atas permukaan alumina. Karena dia nempel artinya ada ikatan yang terbentuk. Rehasinya exoterem. Berarti dia akan melepaskan energi. Nah energinya itu ini. Minus ya semuanya ya. Nah kita bandingkan antara PBS Sol ini DFT ya. Suatu level DFT ini PBS Sol namanya. Nama fungsionalnya ya. Jadi dia DFT dibandingkan dengan DFTB. Eh dia mirip tuh ya. Cuma beda 0,0 sekian. Ada sih yang 0,1 sekian. Cuma dia untuk format nih. 0,1 sekian. Ini elektron volt ya. Cuma ini masih bisa ditoleransi. Ini enggak sekitar 1 elektron volt bedanya ya. Di bawah 1 elektron volt semua. Dan di bawah 0,5 elektron volt. Jadi ini masih boleh gitu ya. Sehingga kita yakin bahwa oh ternyata DFTB itu kurang lebih bisa mereproduksi hasil PBS Sol gitu ya. Hasil DFT. Yang mana DFT ini sudah diterima dengan baik. Hanya saja ongkos perhitungannya yang tinggi. Kita kan enggak mau ngitung lebih lama ya. Akhirnya kita gunakan DFTB. Tapi harus dipastikan dulu DFTB-nya ini akurasinya sama sama DFT gitu ya. Nah ternyata setelah kita hitung min sign error-nya itu sekitar 0,03 ya. Sedangkan MUA atau min unsign error ini yang kita sebut sebagai apa namanya error rata-rata ya. Disebutnya MUA ini error rata-rata sebenarnya. Ini sekitar 0,09 elektron volt ya untuk energi adsopsi dan 0,07 angstrom untuk panjang ikatan oksigen dan aluminium. Jadi panjang ikatannya itu kita meleset sebesar 0,07 angstrom. Ini sebetulnya masih bisa ditoleransi juga. Jadi artinya kita simpulkan ternyata DFTB itu dia lumayan bagus ya dibandingkan apa namanya dia setuju dengan hasil DFT. Meskipun memang dia agak sedikit meng-underestimasi atau istilahnya seolah-olah di DFTB itu ya si panjang ikatan oksigen aluminium itu dia lebih pendek. Dibandingkan dengan panjang ikatan oksigen aluminium pada level DFT. Nah lantas apa setelah kita tahu seperti itu baru kita lakukan simulasi. Simulasi yang dilakukan itu menggunakan simulasi dinamika molekul. Dan ini adalah detail perhitungannya ya. Nah Bapak Ibu dan adik-adik tidak usah memperhatikan detail apa saja yang di sini. Tapi nanti teknisnya kalau misalnya mau lebih lanjut itu bisa di workshop atau apa ya seperti MOWS pada saat itu ya. Ini step by stepnya dijelaskan ya bagaimana memahami setup ya suatu simulasi. Yang paling penting di sini yang penting saya sebutkan adalah suhunya. Jadi suhu waktu saya melakukan simulasi itu sekitar 573 Kelvin yang artinya 300 derajat Celcius. Ini suhu yang cukup rendah ya untuk mesin mobil. Itu rendah untuk mesin mobil. Tapi kalau untuk apa namanya suhu apa kita bandingkan dengan suhu ruangan kita ya tinggi ya sebenarnya ya. Benar ya termasuknya tinggi nih kalau kita bandingin sama suhu ruangan. Nah di suhu 300 derajat Celcius ternyata ini sebentar apa namanya ini sebetulnya video. Cuma videonya itu tampak tidak jalan ya. Ini saya biasanya ini masalah di sini. Nah oke saya harus trust dulu dia ya dokumennya. Baru nanti dia mudah-mudahan jalan ya. Nah ini seperti ini. Dia akan apa namanya molekulnya itu bergerak hanya seperti ini ya. Ini terlihat oleh Bapak Ibu. Terlihat. Terlihat ya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain kan. Si karbonnya cuma diam di situ ya. Dia nggak bergerak kemanapun. Alias nggak berdifusi. Nah dalam kasus ini oh dia nggak berdifusi. Artinya memang dinamika molekul itu nggak cukup ya. Jadi simulasi sederhana hanya kita tambahkan kalor gitu ya. Di 300 derajat Celcius itu nggak cukup untuk memindahkan dia ke tempat lain. Akhirnya kita kasih, kita akal-akalin sebetulnya dia. Kita menggunakan suatu potensial atau energi dari luar. Kita tambahkan ya. Agar nanti ikatan oksigen dengan aluminium itu dia putus. Kalau dia udah putus ikatan oksigen dengan aluminium. Ini yang warna pink ini aluminium ya. Yang warna pink sedangkan yang merah ini oksigen. Baru setelah dia putus ikatannya dia bisa difusi. Seperti itu ya. Nah sekarang akhirnya kami lakukan apa yang disebut sebagai MTD ya. Meta Dynamics. Kita ngomongnya Meta Dynamics. Dimana Meta Dynamics itu sebetulnya bukan Molecular Dynamics. Dia merupakan Molecular Dynamics yang dipaksakan sebenarnya ya. Jadi gerakan molekul tadi kita paksa untuk pindah. Nah tapi pemaksaan dia untuk pindah ya. Dia akan menghasilkan energi barir atau apa namanya kita sebut energi peaktifan. Nah ini adalah setup simulasinya. Jadi kita butuh struktur permukaannya. Kemudian kita tahu bahwa dalam aluminium di sini itu ada dua jenis aluminium. Ada yang terkoordinasi secara tetragonal pyramidal. Sama ada yang siso, apa, jungkat-jungkit gitu ya aluminiumnya ya. Di atas permukaan itu ada dua jenis aluminium. Nah kemudian ada adsorbat. Adsorbatnya seperti saya bilang di awal hanya fokus pada tiga adsorbat ya. Asetat, format, dan metoksi. Nah kenapa fokus hanya tiga? Karena ternyata memang waktu riset itu pada saat itu ini hanya dibatasi hanya dua bulan. Jadi dua bulan itu harus publikasi. Pokoknya gitu ya. Waktu itu ada targetnya mereka ya. Makanya praktis kita hanya lakukan tiga. Nah kemudian ada metode ya. Metodenya itu spin polarize DFT. Nah ini maksudnya apa sih? Spin polarize itu maksudnya spin terpolarisasi. Nah kenapa kita bilang spin terpolarisasi? Karena mereka spesies-spesies adsorbat ini bukan molekul biasa nih mereka. Mereka molekul yang radikal. Dimana mereka punya elektron yang tidak berpasangan. Nah elektron tidak berpasangan ini dia punya bilangan kuantum spin tidak nol. Artinya misalnya plus setengah gitu ya. Atau misalnya minus setengah dia enggak nol kan ya. Sehingga kita butuh yang kita sebut spin polarisasi. Spinnya ini diperhitungkan gitu ya. Selama perhitungan. Nah akibatnya memang proses perhitungan agak lebih lambat dari biasanya. Ketimbang kalau misalnya teman-teman enggak lakukan spin polarisasi gitu ya. Nah parameter setnya. Nah ini parameternya. Parameternya kami buat sendiri. Modified ini maksudnya modifikasi dari parameter yang dulu pernah ada ya. Ini ternyata dia memiliki energi adsorpsi yang baik. Yang tadi ditampilin itu pakai parameter buatan kami sendiri. Itu sekitar beberapa minggu di push ya. Untuk bisa bikin parameter seperti itu. Nah kemudian ada metode ekulibrasi. Ini metode ekulibrasi. Apa sih ekulibrasi? Ekulibrasi itu adalah proses kita merelaksasi struktur. Jadi struktur ini kita relaksasi maksudnya. Kalau misalnya kita tambahkan suhu. Nanti kan si molekulnya bergerak tuh ya. Dia bervibrasi, ada yang mengalami translasi. Kalau memang bisa bertranslasi gitu ya. Nah ekulibrasi ini adalah untuk kita istilahnya membuat molekul itu, membiarkan molekul bebas bergerak. Artinya kita harus ekulibrasinya di suhu yang realistik. Misalnya suhunya itu 300 derajat Celcius. Yaitu suhu simulasi kita. Maka ekulibrasi harus dilakukan di suhu 300 derajat Celcius. Nah ini ada termostat. Termostat itu maksudnya untuk mengatur suhu supaya suhunya itu selama simulasi. Dia enggak fluktuatif. Kadang-kadang kan suhu bisa fluktuatif. Karena suhu itu fungsi dari energi kinetik. Jadi ketika molekul itu bergerak sangat cepat, biasanya suhu naik dengan drastis dia. Karena energi kinetik molekul kan gede. Jadi suhunya naik. Nah untuk mencegah terjadinya peledakan suhu, agar suhunya enggak naik terlalu drastis, akhirnya kita pasang termostat. Agar kalau suhunya suatu saat meningkat di atas 300 derajat Celcius, kita press lagi. Sehingga nanti dia melambat lagi gerakan molekulnya. Kayak gitu ya. Nah kemudian di sini ada well tempered metadynamics. Ini adalah setup bagaimana kita menambahkan potensial ke dalam ikatan. Dan sebetulnya ini adalah besarnya energi. 1,88 kcal per mol ini besarnya energi yang kita tambahkan dari luar untuk memutuskan ikatan oksigen dan aluminium. Jadi kita tambahkan energi ini. Kemudian nanti dia ikatannya putus. Dan yang kita monitor adalah bilangan koordinasi oksigen dan aluminium. Nah di sini ada berapa sih oksigen aluminium itu bilangan koordinasinya. Ketika dia terikat, oksigen dari asetat ini terikat dengan aluminium, dia bilangan koordinasinya satu. Teman-teman, rekan-rekan, bilangan koordinasinya satu. Karena memang setiap sepasang satu buah ikatan oksigen aluminium ini kan ada memang cuma satu ikatan. Berarti kita bilang satu. Tapi kalau misalnya untuk kasus asetat, ini dia sebetulnya ada dua buah ikatan. Untuk metoksi satu, untuk asetat dan format pasti nanti akan ada dua buah ikatan OAL. Sehingga nanti kita bilang di sini dua untuk kasus asetat dan format. Satu untuk metoksi. Kemudian ini tau G, tau terus ada G sama dengan 40 femtosecond. Ini adalah seberapa sering kita mendeposisi si energi ini. Jadi hak sebesar 1,88 ini kita depositkan bertahap, Bapak-Ibu. Jadi kita tambahkannya bertahap. Awalnya 1,88 selama 40 femtosecond. Terus 40 femtosecond berikutnya, artinya di detik ke 80 ya. 80 femtosecond, dia ditambahin 1,88 lagi dan seterusnya. Jadi enggak sekaligus. Terus menerus dia pelan-pelan sampai ikatannya putus. Kan kita enggak tahu ikatannya putusnya energi pengaktifan berapa gitu ya. Nah ini istilahnya kita tambahin bertahap sampai akhirnya dia putus gitu ya kira-kira. Dan ada delta T, ini 6000 Kelvin. Delta T itu adalah istilahnya kita memaksakan seolah-olah lingkungan yang dikaji itu bukan 300 derajat Celcius lagi. Tapi 6000 Kelvin gitu ya. Maka dari itu ya jelas kalau pada suhu yang sangat tinggi seperti itu, ikatan mudah putus gitu ya. Nah makanya triknya itu seperti itu untuk memutuskan ikatannya. Kita kasih energi potensial yang cukup besar agar ikatannya putus dan kita panaskan dalam suhu sangat tinggi. Itu ya itu triknya. Apa yang disebut sebagai metadinamika. Nah makanya ini meta, metadinamika bukan dinamika. Karena dinamikanya tidak bisa lagi dipercaya. Ini bayangin aja 6000 Kelvin, gimana kita manasin dia sampai 6000 Kelvin. Nah di sini sampling trajectory-nya maksudnya kita melakukan simulasinya itu selama 60 picosecond. Untuk masing-masing sistem itu 10 kali simulasi, 12 kali dan 9 kali. Jadi ada berapa simulasi kita hitung, 22 tambah 9 ya. 22 tambah 9 ada 31 simulasi di dalam komputer yang kami lakukan. Nah 31, 31-nya itu ini apa namanya teman-teman. Kita lakukan simultan ya. Maksudnya barang-barang mereka ngitungnya ya sehingga selesainya cepat nih. Satu minggu selesai mereka semua ya. Nah ini gimana simulasinya. Kira-kira kalau kita lihat, misalnya kita fokus ke yang kiri ini. Nah ini ada gerakan ya Bapak Ibu ya atau yang tengah juga bisa ya. Ini kita melihat ada perpindahan asetat ya. Dimana asetat ini dia mengalami difusi dari satu posisi ke posisi lain. Terjadi pemutusan ikatan gitu ya. Dan yang paling kanan, selain terjadi pemutusan ikatan oksigen-aluminum, dia juga membentuk CO2 gitu ya. CO2-nya yang ngelayang-ngelayang di atas sini gitu ya kira-kira. Jadi memang ada juga kemungkinan membentuk gas CO2 di atas pemukaan itu. Nah yang difusi itu yang tengah ini tadi ya. Nah tengah ini, kita bisa lihat lagi. Dia pindah dari satu titik ya. Dia awalnya goyang-goyang dulu, terus dia putus, oksigen-aluminumnya putus, dan dia terikat hanya pada satu oksigen-aluminum, dan dia berputar. Jadi dia putus satu, terus dia berputar, kemudian oksigennya pindah ke aluminium yang lain. Nah peristiwa yang seperti ini, peristiwa difusi yang seperti ini, mekanismenya kita sebut sebagai ballet dancing. Karena mirip seperti penari ballet gitu ya. Penari ballet itu kan dia mengandalkan satu kakinya untuk berputar. Nah misalnya dia bisa loncat dari satu posisi ke posisi lain, makanya kita bilang dia ballet dancer. Jadi ketika satu putus, kemudian ikatannya berputar, dia pindah ke tempat lain. Nah ini adalah teknis waktu kita melakukan simulasi. Ternyata jumlah simulasi itu mempengaruhi hasil. Artinya kita selama melakukan dinamika molekul, atau melakukan metadinamika, itu enggak cukup cuma satu atau dua simulasi. Karena begini, nilai barir energi atau delta F double dagger, double dagger di sini maksudnya energi barir. Energi barir ini, dia ternyata bergantung dari jumlah simulasi yang teman-teman lakukan. Jadi kalau misalnya kita lakukan hanya dua simulasi, kita mendapatkan nilai yang ini, nilai yang masih belum konvergen yang kita bilang. Kenapa belum konvergen? Karena kalau kita ulang jadi tiga simulasi, dia nilainya berubah. Apalagi yang merah ini, berubah total nilai energi barirnya. Nah jadi apa sih yang nilai di sini, itu sebenarnya nilai apa sih? Ini sebenarnya nilai energi barir dari proses difusi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, sebelum melihat sebelah kanan, lihat dulu gambar sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini kita punya sebuah titik, di mana dia hampir satu. Ini NOAL-nya hampir satu. Nah pada dasarnya kan tadi saya bilang sebetulnya ada dua, dua buah apa namanya, oksigen aluminium ya. Nah NOAL di sini adalah rata-rata, oksigen dengan aluminium. Jadi kita anggap ini satu koma sekian, ini mewakili dua. Nah nanti dia awalnya putus satu ikatan, putus ikatan oksigen aluminiumnya, kemudian dia menjumpai satu minima di sini. Ini satu putus, kemudian putus yang kedua, oksigen aluminium yang kedua, sehingga nanti menjumpai minima yang kedua. Artinya selama proses difusi asetat, dia ada dua tahap pemutusan oksigen aluminium. Kenapa dua tahap? Karena oksigen aluminiumnya memang terikat, ada ikatan, dua ikatan ya, oksigen dan aluminiumnya, makanya ada dua tahap pemutusan ikatan. Nah pada pemutusan ikatan pertama itu tidak terlalu tinggi barir energinya, tapi yang kedua itu ternyata lebih tinggi dari yang pertama. Untuk memutuskan ikatan yang keduanya. Artinya apa? Ikatan yang pertama diputuskan itu mungkin bukan ikatan kovalen. Ikatan yang kedua itu ikatan kovalen. Nah di sini kita bisa lihat ada energi barir, puncaknya ini, puncak energi barir pertama, energi barir kedua, itu kita sebut forward, masing-masing forward 1 dan forward 2, sedangkan energi barir yang dihitung dari kiri ke kanan, barir yang ini dan yang sebelah sini, itu namanya kita sebut sebagai backward 1 dan 2. Kalau kita lihat, dia fluktuatif nilainya bergantung simulasi, baru sekitar 10 simulasi itu kita menemukan nilai yang konvergen. Dia enggak berubah lagi nih, hanya kecil saja perubahannya ya, enggak seperti ini, enggak seperti hanya 4 simulasi. Itu sebabnya kenapa kita lakukan 10 simulasi. Jadi kita sebenarnya pada saat itu mengulang-ulang sampai dia benar-benar konvergen. Enggak berubah lagi nilainya. Nah kalau mau pakai DFT ya, ini proyek ini 10 simulasi ini 3 tahun ya. Silahkan dicoba ini, pakai DFT 10 simulasi, kenapa saya bilang 3 tahun? Karena ini masing-masing simulasi itu 60 picosecond, ini kalau misalnya menggunakan DFT ini setahu saya sekitar 3 bulan. Jadi ini lumayan ya, 300 bulan, ini enggak tahu ya berapa lama ya. Nah 3 bulan, 30 bulan sorry ya. Jadi ya mungkin enggak sekitar 3 tahun juga, mungkin sekitar hampir 3 tahun ya, menggunakan DFT. Ini apa namanya, hasilnya ditabulasi di sini Bapak Ibu. Jadi warna biru sama warna hijau merah, ini mewakili garis-garis di sini ya. Yang warna hitam, kita lihat, dia hitam adalah Fort Worth 1, alias barir untuk reaksi pemutusan ikatan interaksi lemah, mungkin Van der Waals-nya, atau mungkin interaksi kovalen, tapi enggak sekuat kovalen yang satunya lagi. Ini 8 kcal per mol, yang satu lagi itu barirnya 25,31 kcal per mol. Yang 1,8, yang 1,25 barirnya ini. Nah, ternyata secara eksperimen, itu ditemukan bahwa barir terendah untuk asetat, dan barir tertingginya itu masing-masing 5,74 dan 26. Dan kita menemukan di komputasi itu 8 dan 25. Yang 25 ini hampir mirip ya. 25 kcal per mol dengan 26 kcal per mol, dia hampir mirip. Yang eksperimennya 5 kcal per mol, dikita 8 kcal per mol. Nah itu juga mirip tergolongnya sebenarnya. Karena errornya ini sebenarnya di bawah 3 kcal per mol. Selama error komputasi dia di bawah 3 kcal per mol, artinya dia bagus termasuknya, metode komputasinya akurat. 3 kcal per mol itu sulit dicapai. Nah ini kami enggak tahu pada saat itu kenapa hasilnya ternyata bagus seperti ini. Itu bisa jadi karena cancellation error, atau karena banyak faktor gitu ya. Mengulang-ulang simulasi sebanyak 10 kali, ini mungkin penting. Nah berikutnya bagaimana dengan ion format. Nah kalau ada radikal format, ternyata dia memungkinkan untuk membentuk interaksi yang unik antara hidrogen dengan oksigen. Karena dia ada hidrogen dari radikal format, nanti hidrogennya ini bisa berinteraksi dengan oksigen. Dia jadi waktu proses difusi, selama proses difusi dia difusinya terfasilitasi. Tervasilitasi oleh pembentukan hidrogen oksigen. Nah fasilitasi ini, karena dia adanya fasilitasi ini ya, fasilitasi pembentukan ini, dia menyebabkan proses difusi ini menjadi lebih cepat dibandingkan dengan asetat. Kenapa lebih cepat? Karena pas kita lihat barirnya ini, yang warna hitam ini, ini adalah kurva yang sudah konvergen, yang warna hitam di sebelah kiri. Nah ini ada berapa barir kita lihat? 1 barir, 2, dan 3. 3 barir. 3 energi barir ya, dari kanan ke kiri kita bacanya, bukan dari kiri ke kanan ya. Nah, jadi kenapa kok 3 barir? Karena barir pertama itu dia pemutusan oksigen-aluminum, barir kedua, dia pemutusan oksigen-aluminum yang kedua, dan barir ketiga, dia adalah pemutusan ikatan oksigen-hidrogen. Jadi oksigen dari aluminium dan, eh sorry, oksigen dari alumina, dan hidrogen dari radikal format. Artinya memang ada tiga tahap reaksi yang penting di sini. Memang terfasilitasi seperti itu. Jadi lebih kecil-kecil barirnya. Kita lihat, ternyata energi barirnya itu lebih kecil dibandingkan dalam kasus asetat. Format itu, karena adanya fasilitasi tadi, yang awalnya barir tertingginya itu sekitar 25 kilokalori per mol, dia jadi turun. Jadi 12,95 kilokalori per mol. Ini akibat adanya barir ketiga. Barir ketiga ini kecil. 5,73. Ini adalah barir untuk memutuskan interaksi oksigen dengan hidrogen. Nah, apa namanya. Jadi secara komputasi, misalkan kita melihat barir energi, sebetulnya secara total dia 12,95 plus 5,73, dia sekitar 17-an, 18-an sebenarnya. Hampir 20 lah ya. Nah, ini sebenarnya cukup besar kalau kita jumlahkan. Tapi kan per individunya dia kecil. Sehingga reasinya juga cenderung cepat sebenarnya ya. Lebih cepat dibandingkan dengan kasus asetat. Di sini tahap penentu laju untuk reasi ke kanannya 12,95. Nah, ini B ini apa nih? Backward. Backward maksudnya reasi sebaliknya. Reasi sebaliknya dia seperti ini kira-kira. Barirnya ya. Yang penting secara eksperimen sebenarnya reasi ke depan. Yang ke belakangnya ini nggak usah diperhatikan. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini metoksi. Kalau kita lihat di sini metoksi, radikal metoksi, dia difusinya itu seperti dia tidak balet dancing. Beda seperti asetat tadi. Dia bisa difusi bebas sebenarnya. Nah, ini awalnya dari sini. Dia pindah ke sana ya. Nah, kita lihat lagi. Ulang ya, sorry ya. Jadi, sebentar. Nah, ini. Awalnya di sini kan ya. Terus dia pindah ke posisi lain. Cuma putus aja gitu ya. Putus terus pindah aja. Dan perpindahannya itu seperti melayang ya. Jadi, ada peristiwa melayang dulu. Dia sampai pindah ke tempat lain. Nah, karena ada peristiwa yang seperti itu. Kami menyebutnya mekanismenya itu dia menggunakan mekanisme brownian. Brownian diffusion. Jadi, ketika dia sudah putus, nanti dia melayang-layang bebas di atas permukaan. Seperti itu ya. Dia akan pergi ke alumina yang lain. Nah, adanya brownian diffusion, ternyata dia menyebabkan profil dari energi bebas ininya, apa namanya, free energinya atau profil energinya itu menjadi lebih lebar, Bapak-Ibu. Jadi, di sini kondisi awal di kanan tadi ya. Kemudian dia untuk menuju ke kondisi akhir, dia akan membentuk suatu gerigi di sini ya. Ada seperti apa namanya, istilahnya nggak rapih ya di puncaknya. Itu karena proses brownian diffusion itu. Jadi, selama di puncak ini sebetulnya dia terjadi difusi brownian. Dalam keadaan transisinya ini dia, apa namanya, si ikatan oksigen-aluminum itu dia berada di bilangan koordinasi 0,5. Alias dia sebetulnya ikatannya itu semi putus ya. Baru ketika ikatannya putus, dia menuju titik yang minimum di sebelah kiri. Nah, ternyata sangat sulit untuk membuat dia konvergen. Kalau untuk kasus metoksi. Kita mau berapa simulasi pun dia ternyata, ini sebelum publikasi sebetulnya kami nambah simulasi pada saat itu. Dia sekitar 20-an juga masih seperti ini, fluktuasinya. Sehingga kita cuma mengambil garis besar saja bahwa sebetulnya error bar dari simulasi ini cukup besar. Kalau untuk kasus metoksi. Nah, kira-kira barirnya dari sini kita tentukan di titik yang akhir ini dia ada di sekitar 15,46 untuk proses difusi dari titik awal ke titik akhir. Dan 25,45 untuk difusi dari titik akhir ke titik awal. Difusi sebaliknya gitu ya. Sekali lagi yang kita lihat difusi dari forward ini ya. Dari kanan ke kiri ya. Dia ada sekitar 15,46 kilokalori per mol. Dia kira-kira gimana nih posisinya. Dia ini ya apa namanya lebih tinggi ya dibandingkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu format itu kan dia kalau kita lihat format itu 12, 12 kilokalori per mol. Tapi kalau dia 15, dia agak lebih tinggi dibandingkan format. Artinya memang memutuskan ikatan apa sih Bapak-Ibu ini memutuskan ikatan oksigen-aluminum di sini cukup besar energi yang diperlukan. Nah, seperti itu ya. Itu sharing riset yang kami lakukan. Nah, pada dasarnya kita menyimpulkan bahwa dalam riset material ini, oksikarbon yang menempel di atas permukaan alumina tadi ya. Ada tiga jenis mekanisme difusi yang kami temukan. Ada balerina-like mekanisme di mana dia, apa namanya, artikel asetat itu dia menari-nari di atas permukaan alumina ya. Seperti penari balet gitu ya. Dan ada juga mekanisme akrobatik. Maksudnya akrobatik itu di mana si format itu dia loncat gitu ya. Dengan fasilitas hidrogen tadi. Karena adanya hidrogen dalam radikal format, maka dia terfasilitasi proses difusinya secara akrobatik. Dia loncat ya. Agak beda dengan yang balet tadi dia istilahnya salto-salto ya molekulnya. Itu format. Nah, metoksi dia brownian. Maksud saya untuk metoksi dia putus begitu saja kemudian melayang-layang di atas permukaan alumina-nya. Begitu ya untuk metoksi. Dan keuntungan kita melakukan studi ini sebetulnya kita bisa melihat satu persatu mekanismenya. Jadi kalau di eksperimen kan sebenarnya campuran ya. Yang terjadi dia campuran asetat format metoksi ya. Jadi kita nggak bisa melihat satu-satu mekanismenya seperti apa. Kemudian barirnya seperti apa untuk masing-masing itu nggak bisa dilihat. Jadi barirnya selalu barir campuran. Nah, makanya ini menjadi salah satu yang menarik di komputasi kita bisa lakukan satu-satu. Barirnya bisa ketemu satu-satu ya. Dan yang terakhir, difusi kita sebetulnya dia reasonable. Maksudnya masuk akal di range eksperimen. Yaitu sekitar 5 sampai 26 kilokalori per mol. Tapi begini. Tapi kita untuk menentukan harga yang lebih kuantitatif ya. Dari metode MTD yang tadi, metodynamics yang kita lakukan. Itu sebetulnya kita nggak bisa jamin. Maksudnya nggak bisa kita jamin 100% bahwa teman-teman lakukan pakai metode metodynamics. Maka hasilnya akan sama dengan hasil eksperimen. Karena bagaimanapun juga secara eksperimen itu lebih kompleks sistemnya. Bahwa kita memiliki logam platinum. Tadi mungkin Bapak-Ibu juga lihat di simulasi platinum cluster-nya nggak dimasukin. Cuma aluminanya aja. Karena fokus kita cuma didifusi. Pada dasarnya platinum cluster ini mungkin aja dia ngaruh ke proses difusi. Mungkin ya. Walaupun memang ada kemungkinan besar. Nggak juga karena jarak antar cluster satu dengan cluster lain itu sebetulnya berjauhan. Satu sama lain. Makanya kecenderungannya dia nggak begitu berpengaruh. Nah tapi yang kedua ini dalam kehadiran platinum cluster. Kalau seandainya Bapak-Ibu ingin lakukan dengan cluster platina tadi ya. Ternyata 18 nanometer cluster diameter itu diperlukan. Katanya. 18 nanometer ini. Kenapa? Karena kita ingin mensimulasikan seperti yang realistis. Realistisnya itu sekitar 18 nanometer ukuran clusternya itu. Nah kalau 18 nanometer ini sekitar 5.000 atom. 5.000 sampai 50.000 atom. Artinya memang sangat besar. Ongkos perhitungannya juga luar biasa. Kalau misalnya menggunakan sistem yang sangat besar kayak gini. Nah seperti itu ya. Oke ini kalau Bapak-Ibu ingin mengakses paper kami silahkan di ACS Omega ini. Jadi dia tentang DFTB Method Dynamics. Apa sih bedanya ACS Omega dengan ACS biasa? ACS Omega ini baru. Jurnal baru ya. Jadi praktis beda sama ACS-ACS yang kasus-kasus yang lain. Seperti JAX itu sudah lama ya. Ini baru sekitar beberapa tahun lalu si paper-nya ini. Dan dia open access. Begitu ya rekan-rekan. Nah terima kasih banyak atas perhatiannya. Adik-adik Bapak-Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya. Ini tentang katalis converter. Jadi sebenarnya katalis converter itu sudah diperkenalkan secara konseptual dari SD apa SMP ya. Tapi di sini darah sumber kita mengaparkan bahwa melalui komputasi kita bisa mengkaji mekanisme bahkan sampai ke tingkat atom. Tingkat atom tadi ya. Dan sangat-sangat menarik ya. Bahkan tadi mungkin yang saya pun, Kak Adit, di kelas mungkin baru memperkenalkan DFT saja. DFTB ini memang baru ya. Saya juga tadi dari persamaan ini-nya, energinya, padahal terlihat simpel. Terlihat. Lebih simpel. Itu kenyataannya lebih simpel itu betul Pak. Secara matematik itu lebih simpel. Karena ya itu. Lebih ini ya, melibatkan apa tadi Kak Adit bilang untuk apa namanya, energi tolakan dan tarik-menarik lebih banyak. Kolumbian ya. Betul. Oke, sebelum mungkin saya yang panjang lebar ngomong, silahkan dari peserta. Ada yang ingin bertanya ini. Ada Muhammad Khairul Rozi izin bertanya. Tadi dijelaskan saat spillover terjadi adanya proses dipusi yang berlangsung lambat. Apakah ada cara untuk mempercepat terjadinya proses dipusi tersebut? Silahkan mungkin langsung bisa ditanggapi. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini Bapak Khairul Rozi ya. Bapak Muhammad Khairul Rozi. Jadi, pada dasarnya proses dipusi itu dia bisa, tentu saja kalau dipercepat apa bisa atau enggak itu bisa. Nah, untuk mempercepat itu salah satu strateginya itu adalah dengan cara memanaskan. Jadi, dipanaskan dengan suhu tinggi gitu ya. Sangat tinggi sampai katalisnya rusak. Jadi, ternyata ada efek sampingnya. Katalisnya juga bisa rusak gitu ya ketika dipanaskan. Nah, sebagai alternatif, akhirnya orang memilih tidak dipanaskan. Tapi dengan cara mengontrol rasio ini. Apa namanya? Bahan bakar. Jadi, nanti rasio bahan bakarnya diatur agar nanti semakin sedikit si proses dipusi itu kemungkinannya untuk berlangsung. Karena spillovernya ini kan dicegah gitu ya. Jadi, daripada kita membiarkan dia sudah nempel di situ, lebih baik kita cegah spillovernya. Karena ternyata mempercepatnya. Jadi, tadi butuh apa? Panasin sangat tinggi sampai katalisnya rusak. Seperti itu kira-kira Pak Muhammad Khairul Rozi ya. Bagaimana untuk Khairul Rozi? Sudah jelas tadi. Tadi, tapi dari paparan Pak Adit tadi ya sempat ini kan ada melakukan metadynamic ya. Sampai berapa tadi? 6.000 Kelvin ya? 6.000 Kelvin. 6.000 Kelvin, betul. Untuk menunjukkan proses dipusi dari oksokarbon tadi gitu ya. Betul. Oke, sudah. Ih, paham Pak. Silahkan yang lain. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Atau ada di mahasiswa yang lain. Ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa. Jadi, santai aja. Pak Adit ini orang yang sangat-sangat humble. Jadi, jangan tungguan untuk pertanyaan yang ini ya. Santai-santai. Santai saja. Mungkin sementara menunggu pertanyaan dari peserta, kalau saya boleh bertanya nih, Pak Adit. Ya, silahkan Pak. Gama Lumina ini kan sebenarnya support ya, material support dari katalisnya sendiri. Tapi dari, tadi kan ide dari penelitian ini kan adanya fenomena spillover tadi gitu. Tapi dari pemaparan ke Adit tadi sendiri, ternyata si Gama Lumina ini sendiri pun bisa bertindak layaknya katalis konverternya gitu ya. Betul, betul. Betul, Pak. Jadi, berarti kita mengantisipasi spillover tadi dengan Gama Lumina yang nantinya juga bertindak seperti layaknya katalisnya gitu ya. Betul, betul, Pak. Yang saya tangkap ya. Iya. Oke. Mungkin itu saja yang saya mau konfirmasi tadi terkait. Silahkan peserta yang lain mungkin. Di sini ada Pak Safriza. Beliau lagi ini mungkin. Oke, kalau gitu saya lagi Kak Adit yang bertanya. Ini kan di FTB tadi itu bisa di beberapa aplikasi ya. Sudah tersedia di beberapa aplikasi. Untuk yang di Gaussian sendiri, berarti kira-kira Gaussian versi berapa ya yang sudah ada di FTB-nya Kak Adit? Gaussian yang terbaru, Pak. Itu sudah ada di FTB-nya. Gaussian 16 ya? Sudah ada. Oh, yang terbaru ya. Kemarin terakhir kami gunakan Gaussian 9. Itu cukup lama memang Gaussian 9 itu. Maksudnya versi yang cukup lama itu sudah ada di FTB-nya juga, Pak. Jadi, sejak lama sebetulnya di FTB sudah ada. Cuma disempurnahan terus di Gaussian-nya. Seperti itu. Tapi mungkin untuk Gaussian terbaru ini kan untuk license-nya berbayar ya. Berbayar ya. Betul. Misalnya nih kalau untuk rekomendasi dari Kak Adit sendiri, misalnya untuk mahasiswa. Tadi kan dibandingkan DFT, ini secara perhitungan jauh lebih simpel dan lebih cepat dan masih sangat mungkin dilakukan bahkan menggunakan komputer biasa. Mungkin yang spek yang tertentu lah gitu. Tadi ada Orca ya. Orca, bisa Orca. Bisa menggunakan Orca, bisa juga menggunakan DFTB Plus, Pak. DFTB Plus juga ada. DFTB Plus ini juga free license ya Kak Adit ya? Betul. Dia free. Nah, DFTB Plus ini dia khusus DFTB, Pak. Jadi, kalau Orca tadi dia kan fokusnya DFT dan DFTB dan fungsi gelombang juga. Nah, cuma kalau DFTB Plus itu khusus untuk DFTB. Dia yang ngembanginnya langsung orang yang pertama kali nemunya, Pak. Nemu DFTB. Oh, oke. Gitu. Oke. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Serta. Elva, Ruliana. Disin bertanya. Bagaimana pengaruh proses spillover terhadap hasil simulasi? Karena tadi dijelaskan bisa diminimalisir. Apakah itu tidak berpengaruh terhadap perhitungan? Mungkin di sini maksudnya diminimalisir secara eksperimental ya Kak Adit ya ketika atau seperti apa? Kalau Kak Adit menanggapi pertanyaan ini. Baik, Pak. Saya berusaha menelaah dulu, Pak. Sebentar ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya nih, Elva. Jadi begini, apa namanya? Bagaimana sih pengaruh proses spillover terhadap hasil simulasi? Jadi memang kalau spillover sendiri terhadap proses simulasi itu dia istilahnya justru spillovernya itu objek simulasi kita sebenarnya. Dan apa namanya, kalau seandainya kita melakukan simulasi di mana kita punya katalis utuh gitu ya, dan spillovernya itu kita lakukan simulasi di mana saat tumpahnya itu kita lakukan, sebetulnya dia mengaruh ke simulasinya itu nanti ke ini, ke produk yang dihasilkan. Karena simulasi di level DFTB menariknya kita nggak usah menebak-nebak produk kimia apa yang akan dihasilkan selama proses rehasil. Karena kalau di DFTB biasanya kita perlu menebak reaktan dan produk gitu ya, dua-duanya. Nah kalau yang sekarang produknya nggak usah, reaktannya aja. Nanti selama simulasi berlangsung, dia langsung otomatis lari sendiri gitu ya, ke atas permukaan si alumina. Si ininya, si siapa namanya? Oksikarbonnya itu tadi ya. Nah nggak akan ada pengaruh terhadap ininya, apa namanya, performa dari software. Performa software tentu saja nggak akan terpengaruh dengan hasil itu. Tapi hasil simulasi, ngaruhnya nanti ke ini, ke apa namanya, yield reaksi. Reaction yield. Di mana nanti si CO2 yang terbentuk selama proses simulasi itu akan lebih sedikit. Karena sebagian dari mereka kan membentuk itu ya. Apa namanya, oksikarbon yang kemudian tumpah ke atas permukaan, terserap di sana. Jadi dia nggak akan menghasilkan lebih banyak CO2. Itu ya, itu pengaruh ke hasilnya tadi ya. Seperti itu. Seperti itu ya, Alfa Ruliana. Misalnya kalau pertanyaannya nih Pak Adit, sampai sejauh mana misalnya kira-kira, ini kan spillover ini sesuatu yang tidak terkontrol ya. Betul. Sesuatu yang tidak terkontrol ketika misalnya terjadi entah itu efek kejenuhan dari si permukaan katalisnya sendiri, kemudian terjadi spillover gitu ya. Nah, tadi kan Kak Adit sudah ada pemodelan bahwa gama alumininya ini juga bisa bertindak layaknya katalis konverternya. Tapi mana nanti hal itu bisa diantisipasi gitu. Kalau dari permodelan sendiri, Kak Adit sudah ada bayangan. Baik, ini berarti ini Pak mengantisipasi apa namanya, apa tadi, peristiwa spillover ya. Mungkin lebih terakhir. Oke. Jadi sebetulnya memang dia tidak terkontrol. Itu betul sekali. Salah satu untuk mengantisipasinya tadi, apa namanya, walaupun memang gama alumina dia bisa bertindak sebagai katalis sendiri, dia bisa pecah nanti molekulnya jadi CO2 gitu ya. Cuma untuk mengaktifkan peristiwa yang seperti itu, itu chance-nya ternyata cukup rendah. Jadi maksudnya dia bertindak sebagai katalis secara langsung, kami menemukannya hanya 2 dari 100 simulasi. Jadi hanya ada 2 kemungkinan dia membentuk CO2 gitu ya. Sisanya yang 98 lainnya dia enggak membentuk CO2. Nah, apa namanya, antisipasi sendiri, akhirnya kami menyimpulkan bahwa kita harus berhati-hati terjadinya, apa namanya, mencegah terjadinya spesies-spesies yang lambat proses difusinya. Karena contohnya tadi ada acetat, ada format, ada metoksi, dan kami simpulkan acetat paling lambat karena energi pengaktifannya itu besar gitu ya. Akhirnya kita akan mencegah agar si acetat ini tidak terbentuk selama proses pembakaran. Nah, caranya gimana cara mencegah itu? Caranya adalah mengatur rasio bahan bakar dan gas oksigen yang ditambahkan. Alias kita memodifikasi mesin. Supaya mesin itu dia pembakarannya itu hanya untuk spesifik rasio tertentu saja. Enggak membentuk acetat. Seperti itu kira-kira. Terakhir kami kerjasama dengan perusahaan Toyota. Pak Sudirman. Toyota di Jepang itu sudah mengembangkan. Jadi secara garis besar tetap ya jadi spillovernya yang harus diantisipasi ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai terjadi spillover gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Izin bertanya Pak, tadi dijelaskan simulasi MTD. Jadi metadynamic ya. Tidak selalu memberikan hasil analisis yang sama dengan eksperimen. Mengapa Bapak milih metode MTD ini? Apakah kelebihan metode ini Pak? Baik ya. Terima kasih banyak partos pertanyaannya. Ini menariknya. Jadi betul sekali bahwa metode komputasi itu tidak selalu memberikan hasil analisis yang sama dengan eksperimen. Karena begini. Dalam suatu metode analisis, mau analisis eksperimen, mau analisis komputasi, itu semuanya punya error. Punya error. Bisa error itu misalkan kita titrasi aja, titrasi asam basah. Itu errornya biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya tidak melihat titik akhir dengan baik gitu misalnya ya. Itu dalam asam basah. Nah kalau misalnya dalam kasus pengukuran energi adsorpsi atau pengukuran energi pengaktifan secara eksperimen, justru errornya itu katanya mereka itu lebih gede. Mereka katanya bilang gini, oh ternyata susah sekali melakukan eksperimen gitu ya, untuk menghitung energi pengaktifan ya, pengaktifan ini. Karena kita butuh hitungnya kalau enggak salah ya. Itu ngitung tetapan laju, kemudian berbagai suhu, kita plot pakai kurva arhenius. Nah itu kan biasanya ya, energi pengaktifan secara eksperimen. Nah dalam kasus komputasi, justru ketika kita lihat misalnya pakai metadinamika nih ya, metadinamika itu dia memang keunggulannya, dia bisa mengestimasi barir energi. Kita misalnya menggunakan metode komputasi yang bisa menghitung energi pengaktifan, itu selama ini hanya ada tiga. Yang pertama itu menggunakan metode keadaan transisi, kita cari keadaan transisinya, menggunakan Gaussian atau Orca gitu ya. Kemudian ada mereka punya istilah frekuensi imajiner atau apa ya, itu pokoknya untuk melihat keadaan transisi gitu ya. Nah kemudian ada juga menggunakan metode NEB atau Nudge Elastic Band, itu yang biasanya orang-orang kimia padatan lakukan, itu pada dasarnya juga sama, meramalkan keadaan transisi. Nah sekarang metadinamik ini beda, jadi dia melakukan simulasi secara straightforward, kita enggak melakukan istilahnya meramalkan keadaan transisi, dia sendiri yang nyari keadaan transisinya gitu ya. Jadi keunggulannya itu secara user itu lebih mudah. Jadi kita sebetulnya menaruh energi potensial pada suatu ikatan, memaksa ikatan itu putus, kemudian kita nanti bisa tahu energi yang dibutuhkan atau energi pengaktifan yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan itu. Jadi simpel secara praktis. Nah hanya saja akurasi, masalah akurasi itu bersifat umum sebetulnya. Ibu, Ibu Kairatul Janah ya. Jadi itu bersifat umum. Kenapa? Karena maksud saya semua metode komputasi pasti ada errornya gitu ya. enggak akan sama dengan hasil eksperimen. Sejauh ini MTD ini yang paling akurat dibandingkan yang metode-metode dinamika biasa ya. Dibandingkan dengan metode yang lain itu sejauh ini paling akurat sih saya lihat ya. Nah cuma akurasi itu memang bedanya ya sekitar sekian kilokalori per mol, misalnya 3 kilokalori per mol itu masih bisa ditoleransi sebetulnya ya. Seperti itu, Bu. Itu masalah akurasi. Akurasi memang menarik ini kalau dibicarakan ya. Iya. Benar sekali. Mungkin sedikit nih, Kadit, perlu dipertegas nih. Saya juga mungkin ini ya. Yang paling kontras antara MTD ini dengan molekuler dinamik biasa gitu. Kan sama-sama sebenarnya kita kayak memainkan energi luar ya, atau lingkungan gitu. Betul. Apa kira-kira yang paling membedakan antara MTD dengan molekuler dinamik ini? Baik. Jadi kalau molekuler dinamik, pada dasarnya kita melakukan simulasi dengan cara memecahkan persamaan gerak dari suatu partikel menggunakan prinsip Newtonian, tapi kita masukin efek-efek kuantum ya kalau dalam level kuantum. Nah sedangkan sebetulnya gerak-gerak molekul itu sendiri nggak diganggu. Jadi energi potensial yang dihasilkan itu dan energi kinetiknya murni dari molekul itu. Ada pun yang bisa kita tambahkan biasanya termostat ya, atau suhu, efek suhu kita bisa tambahkan, tapi efek gangguan berupa energi potensial itu dalam dinamika molekul tidak dilakukan. Nah dalam metodynamics ini dilakukan itu tadi. Kita tambahkan energi potensial secara istilahnya apa? Istilahnya artifisial ya. Energi artifisial agar dia bisa meningkat energinya. Seperti itu Pak. Jadi perbedaan mendasarnya. Baik, terima kasih Kak Adit. Silahkan mungkin ada peserta lain. Ini ada pertanyaan lagi nih. Semoga Kak Adit masih available. Available ya, insya Allah. Izin bertanya, untuk katalis yang Bapak pakai tersebut, berapa kadar polutan CO yang bisa diminimalisir? Menurut Bapak dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, bisa tidak metode yang digunakan di Jepang dalam hal pengurangan polutan tadi bisa diterapkan dengan potensi yang ada di Indonesia? Kalau misalnya susah diterapkan, kenapa bisa seperti itu Pak? Atau ada harapan bisa diterapkan begitu Pak? Atau ada jalan lain yang mirip mungkin? Ini lebih ke ini ya. Bagaimana tuh kira-kira Pak Adit, kita bisa membawa teknologi yang Pak Adit ceritakan di Jepang itu untuk diterapkan di Indonesia? Oh baik ya, terima kasih nih pertanyaannya Bu Indah ya. Ini sebetulnya teknologi yang dimaksud ini teknologi eksperimennya ya? Maksudnya teknologi apa namanya? Mungkin kalau nggak salah, tadi di awal sekali Pak Adit mungkin sempat menyebutkan katalis konforter yang di Jepang itu kan sedikit berbeda dengan kendaraan-kendaraan di Indonesia gitu. Baik ya, baik. Bisa nggak dibuat hal-hal macam itu dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Mungkin seperti itu maksudnya dari... Oh baik, itu bisa ya, itu bisa. Tentu saja bisa ya. Karena pada dasarnya, walaupun ini rahasia ya, saya waktu di sana tergabung dalam satu organisasi yang spesifik itu organisasi se-Jepang untuk mengatasi katalis sama baterai. Nah organisasi itu sebetulnya konfidensial, setiap rapat kita disuruh menandatangani kontrak agar tidak membocorkan rahasia perusahaan gitu ya, ke orang lain gitu ya. Nah, tapi tentu saja bukan berarti saya membocorkan rahasia ya, tapi yang pasti adalah... Yang konfidensial nggak akan saya sampaikan ya. Cuma apa namanya, salah satu yang paling penting dalam desain katalis, itu ternyata menurut mereka adalah mendesain support-nya. Jadi, katalitik konverter di sini memang jarang-jarang ya, maksudnya kita misalnya kerjasama dengan industri perusahaan mobil yang asli Indonesia, mungkin asli Indonesia juga sendiri, mungkin jarang ya perusahaan mobil asli Indonesia ya. Kita import dari Jepang, banyak mobil Jepang juga ya, kayak Toyota, Suzuki, dan lain-lain ya. Nah itu sebetulnya memang katalitik konverternya itu jauh beda sama yang mereka punya. Kalau misalnya kita punya mereka ya, asapnya itu tampak nggak lebih hitam gitu ya, dibandingkan yang kita punya gitu ya, atau misalnya baunya juga nggak terlalu kentara ya di sana, makanya level polusinya itu rendah ya dibandingkan di Indonesia. Nah itu yang mereka lakukan di katalitik konverternya, mereka tambahkan cacat. Jadi ini saya nggak sebutin cacatnya spesifik ya. Cacatnya maksudnya di seria, ini tadi saya bilang ada seria, ada alumina ya. Nah di seria itu dibuat cacat serianya itu ya. Dibuat cacat terus disisipin sama mereka logam. Logamnya ini logam X ya, sorry ya saya nggak sebutin logamnya ya, cuma yang pasti itu logam transisi. Jadi kita disisipin logam transisi, mereka cek satu-satu gitu ya. Ini bisa juga lakukan penelitian ini Pak, kalau misalnya mau ya. Itu kan nggak ada kaitannya dengan membocorkan rahasia mereka. Berarti kan kita lakukan penelitian sendiri. Jadi logam transisi divariasikan, ternyata nanti akan meningkatkan efisiensi katalitiknya. Sehingga nanti si CO ini ya, si CO-nya ya, akan terkonversi efisien menjadi CO2. Itu salah satu strateginya yang mereka lakukan. Nah itu bisa artinya kan diterapkan di Indonesia, logam transisinya ada kok di Indonesia sebenarnya. Jadi itu bukan logam transisi yang langka kebetulan ya. Jadi dia bisa. Cuma memang kalau saya ingin, saya ingin terapkan di Indonesia, saya harus kolaborasi dengan orang eksperimen. Karena bakat saya di eksperimen itu hampir nol ya Pak ya. Hampir nol. Nol besar. Jadi kita semuanya mudah mandir aja di lab ya. Jadi saya harus kolaborasi dengan orang eksperimen, yang kemudian misalnya dia sintesis katalis apa gitu ya. Itu saya bisa sarankan ininya, paling resepnya doang ya. Seperti itu ya Bu Indah ya. Itu bisa Bu Indah. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kak Adit ya. Seperti yang sering kita ini ya, jadi suatu kristal, kalau sudah berbicara defect, itu tidak selamanya hal buruk gitu ya. Tidak selamanya hal buruk. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena yang kita peroleh ketika kita modifikasi kristal dengan cara memberikan cacat. Jadi ini contohnya, ini salah satu mungkin clue penelitian yang bisa kita kembangkan di Indonesia untuk apa namanya, mungkin mencoba mengejar teknologi yang ada di Jepang. Ini yang saya ada penanyaan. Masih bisa ya Kak Adit ya? Tentu, tentu. Ya, itu Pak. Saya minta pertanyaan Pak, prediksi apakah hasil simulasi ini benar-benar bisa diaplikasikan di kendaraan dan seberapa besar impact-nya terhadap kadar CO yang dioksidasi dari hasil buangan kendaraan mesin. Silahkan Kak Adit aja yang langsung tanggapin. Terima kasih ya. Ini Bu atau Pak ini ya. Pak, Bu ya. Bu Baik Yusmi. Bu Baik Yusmi ya. Jadi terima kasih banyak. Ini apa namanya, apakah prediksi hasil simulasi ini benar-benar bisa diaplikasikan? Itu sudah diaplikasikan ya. Jadi tahun 2020 kemarin kami publish, itu sebelum publish, Toyota sudah langsung ini, langsung ngambil hasil simulasi. Jadi mereka langsung tertarik dengan masalah tadi, apa namanya, pergerakan itu, pergerakan molekul-molekul itu ya. Mereka kan kesimpulannya sebenarnya yang mereka butuhin bukan perkara pergerakannya, tapi yang mereka butuhkan, mana sih yang lebih lambat di antara tiga itu. Jadi tiga itu adalah kandidat yang disetor sama orang Toyota. Tiga itu ya. Nah terus sudah gitu, dari tiga radikal tadi, kami simpulkan apa namanya, asetat yang paling lambat gitu ya. Karena energi pengantifannya paling tinggi. Baru setelah itu mereka bilang, oh oke, kalau gitu kita atur agar mesinnya nggak banyak-banyak menghasilkan asetat itu. Nah itu langsung bisa diterapkan. Dan ternyata efisiensinya sekarang ternyata nurun, benar. CO2-nya nurun. eh CO2-nya, CO2-nya nurun ya. Drastis ya ininya. Eh CO2-nya. Sorry, bukan CO-nya. Gasidrokarbon ya. Gasidrokarbon yang dihasilkannya nurun. Drastis tuh. Karena apa namanya, tadi mengurangi asetatnya ternyata. Karena itu yang mereka bingung. Mana sih Pak yang harus kita kurangi gitu kan. Karena ngurangin semuanya itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kalau ngurangin semuanya itu artinya kita nanti akan nggak jalan katalisnya. Jadi kita harus ini strateginya yang mana gitu ya. Kayak gitu lah kira-kira ya. Jadi selama saya di Jepang pada saat itu kebetulan kolaborasi sama perusahaan. Jadi karena memang nggak tahu kenapa orang-orang Jepang itu menariknya adalah mereka sangat ini ya Pak. Kompak ya. Kompak antara orang eksperimen dan teori. Benar-benar di satu perusahaan tuh pasti aja ada orang komputasinya untuk ngeramalin gitu ya. Orang komputasinya selalu dikirim ke lab-lab. Orang universitas yang kemudian mereka belajar. Belajar program. Baru nanti langsung mereka terapkan gitu di industri. Dan emang jalan gitu ya. Itu mungkin yang menyebabkan apa namanya ya mereka lumayan maju ya industri ya. Walaupun sekarang kalah sama Korea tapi ya lumayan. Sudahnya ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Itu enaknya mungkin kalau misalnya kolaborasinya langsung di perusahaan pembuat mobilnya sendiri. Jadi langsung bisa dicobakan kira-kira hasilnya memang sesuai eksperimental atau tidak. Tapi di sini memang yang perlu ditekankan hasil komputasi dan eksperimen itu harus selalu berhasil jalan gitu. Komputasi melalui komputasi kita bisa memprediksi dan mengantisipasi. Seperti yang tadi. Benar. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Din. Maaf izin bertanya Pak. Tadi katanya bahwa adanya perbedaan barrier energi yang tinggi. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang cukup tinggi untuk barrier energi ini Pak? Oke. Masalah energi pengaktifan dari ketiga spesi tadi. Mungkin ada asetat kemudian ada apa yang tiga spesi tadi ya. Ini menarik juga ya. Jadi memang apa namanya masing-masing spesi itu dia barriernya tadi kan beda ya barriernya ya. Dan kita tahu bahwa barrier energinya itu tadi dipengaruhi oleh seberapa kuat ikatan antara apa namanya oksigen ya dengan aluminium. Dengan atom aluminium. Karena bagaimanapun juga meskipun dia radikal dia bisa menyumbangkan pasangan elektron bebas ke aluminium gitu ya. sehingga dia bisa kemudian istilahnya apa namanya bergerak gitu ya. Nah terikat. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat secara struktur atau intuitif ya. Biasanya kita bilang bahwa ada yang kita sebut kekuatan ligan. Kekuatan ligan atau kekuatan interaksi antara suatu istilahnya pasangan elektron bebas dengan ion pusat atau asam Lewis. Nah ini sebetulnya dia terkait dengan bagaimana gugus metil dalam asetat dia mendorong elektron. Karena pada dasarnya dia bisa mendorong elektron karena kebetulan juga kan CO karbonil di asetat itu juga dia penarik elektron. Jadi dia mendorong elektron secara induktif dia menghasilkan rapatan elektron yang lebih besar pada oksigen dalam asetat sehingga dia lebih kuat. Nah karena dia lebih kuat ikatannya makanya energi barirnya pasti lebih tinggi secara intuitif. Cuma sekali lagi intuisi bisa jadi salah makanya kita butuh komputasi untuk memastikan apakah itu benar. Baru ada data kuantitatifnya hasilnya ada baru orang percaya. Kita bisa jelaskan seperti itu karena ada datanya. Nah kalau kenapa format itu dia lebih lambat karena tadi karena format lebih lambat kenapa dia lebih kecil barirnya karena dia enggak punya gugus metil artinya ikatan antara oksigen dengan aluminium itu lebih lemah dan dia ada hidrogennya. Ketika dia putus hidrogennya secara serta-merta dia langsung berinteraksi dengan aluminium. Jadi ada interaksi dengan aluminium hidrogennya sehingga menunjang pemutusan untuk oksigen berikutnya. Seperti itu kira-kira itu yang menyebabkan kenapa barirnya bisa beda satu sama lain. Jadi contohnya seperti itu. Bu Siska ya. Baik. Terima kasih Kak Adit. Seperti biasa energi barrier itu selalu pasti kaitannya dengan pembentukan ikatan atau pemutusan ikatannya seberapa mudah. Intinya seperti itu ya Pak Adit. Betul. Betul Pak. Oke. Sepertinya itu sudah pertanyaan terakhir ya dari Pisa Tengkara mungkin ada lagi. Pak Hanhan barusan kalau enggak salah. Acung tangan Pak Hanhan kalau enggak salah. Oh udah muncul nih. Pak Hanhan gimana Pak Hanhan? Ya. Masya Allah Pak Hanhan. Udah setel lulu Pak Hanhan. Ya Alhamdulillah tadi mulai ikut kuliah umumnya di rumah sekarang udah sampai kantor. Jadi sambil dengerin di jalan menarik sekali Pak Adit jadi saya sebetulnya memang tertarik tentang komputasi mungkin karena dulu juga saya sama seperti Pak Adit kemampuan komputasinya kurang jadi saya lebih ke eksperimen gitu. Nah tadi kan Pak Adit juga menjelaskan mengenai ini ya komputasi untuk cluster gitu ya jadi untuk apa ya kumpulan atomnya banyak gitu. Nah kalau untuk molekul sendiri gitu Pak Adit challenge-nya itu seperti apa ya mana yang lebih sulit gitu apakah yang tadi bentuknya itu cluster anorganik lah gitu ya istilahnya ataukah molekul-molekul kecil gitu seperti ya molekul organik seperti saya karena di masa pandemi ini memang untuk eksperimen di lab itu sangat sulit nah itu ya jadi motivasinya itu sekarang ada gitu karena dorongan dari apa tuntutan penelitian dengan apa ya keterbatasan di lab dan mungkin apa ya penelitian komputasi ini bisa menjadi satu apa ya solusi gitu agar penelitiannya tetap jalan gitu nah itu seperti apa Pak terima kasih akhirnya Pak Hanhan menengok komputasi ya ya sekarang termotivasi gitu karena pandemi gak bisa kelem gitu nah gimana tuh Pak ini ini menarik banget ya pertanyaannya Pak Hanhan ya jadi memang betul apa itu adalah trend yang menarik juga itu betul bahwa selama pandemi ini banyak sekali apa namanya aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan komputasi ya salah satu halnya adalah beberapa jurnal di internasional sana di Q1 beberapa jurnal Q1 ada yang menyaratkan agar ada perhitungan komputasinya akhirnya sana untuk mencegah kontak kontak apa istilahnya sih kontak fisik ya dengan banyak orang karena kan bisa dilakukan dimana saja nah cuma apa tadi pertanyaan Pak Hanhan tadi apa namanya sistem apa ya yang ini yang visible ya mungkin ya dilakukan atau yang doable dilakukan di di apa namanya di komputer ya nah sebetulnya apa namanya selama saya rasa kalau sekarang yang lagi in itu orang-orang misalnya kimia organik ya itu banyak yang melakukan apa namanya komputasi atau simulasi untuk memprediksi mekanisme reaksi kimia organik molekul-molekul kecil gitu ya molekul-molekul kecil non-periodik maksudnya bukan padatan dalam arti dia kayak sistemnya mungkin sistemnya mirip seperti klaster ya tapi bukan klaster mirip seperti klaster kayak misalnya senyawa-senyawa karbon dia bisa banyak orang tertarik dilakukan secara komputasi nah tapi kan metode ya metode yang digunakan itu nah untungnya ya kalau misalnya itu kasus organik itu dia kan cuma ada karbon, hidrogen, oksigen sulfur dan lain-lain ya jarang-jarang ada metal kecuali organologam ya dan metalnya mungkin umum ya harusnya ya mudah-mudahan gak ada apa namanya logam-logam transisi yang aneh-aneh nah kalau gak ada itu bisa menggunakan tadi metode DFTB itu dia sangat capable ya untuk ini untuk reaksi organik dan dia bisa pakai laptop dia bisa dilakukan di laptop terlebih untuk misalnya bimbing mahasiswa anak-anak S1 ya itu biasanya cukup gitu untuk apa namanya lakukan perhitungan di laptop gitu ya 4 core itu bisa nah kalau apa namanya nanti udah menjalan kayak molekulnya udah mengandung lebih dari 100 atom gitu ya nah baru kita bisa istilahnya dalam tanda kutip sewa server gitu ya sewa server itu 1 jam 0,5 dolar Pak Han Han sewa server tapi apa kita bisa apa namanya lakukan per minggu per bulan itu kayak misalnya sewa server sekitar katanya sih sekitar 3 juta ya kalau per bulan ya gak disarankan sih itu bergantung dana penelitian begitu Pak Han Han katanya kalau saya saya sekarang kan juga gak ada akses server mana-mana nih ya akhirnya saya mencari kolaborator gitu ya nah kolaborator karena saya baru pulang jadi saya gak gak punya server apa fisis ya saya kolaboratornya itu dari IPB kebetulan dari IPB itu ada Pak Husin Alatas ya dari fisika apa fisika material fisika material fisika teori ya nah saya pakai server beliau gitu ya beliau saya nyumbang ide saya saya bimbing anak-anak bimbingan beliau gitu ya jadi apa namanya kita kayak gitu mainnya Pak Han Han paling kalau Pak Han Han punya komputer nih itu bisa dimanfaatin tuh kita bisa ini barang-barang kaji molekulnya Pak Han Han gitu ya ini menarik nih pasti banyak nih kalau Pak Han Han ini orang organik ini Pak Sudirman itu banyak sekali katanya ini risetnya ini aktif nih amin amin sama kalau Pak Han Han saya juga tidak pernah belajar komputasi secara khusus hanya tahu mekanika kuantum jadi mungkin bisa Pak Adit katanya sekarang udah di Jakarta jadi misalnya inilah main-main main-main sambil ini ya belajar komputasi nanti bisa ini iya oh benar-benar physical distancing iya Pak Han Han udah ke itu ke kampus ya wow terima kasih mungkin ada peserta lain sama-sama yang ingin bertanya di kolom chat oh ini ada ya satu lagi terakhir Pak Adit boleh Pak Adit boleh boleh bertanya tadi dikatakan perhitungan gausian cukup tepat tetapi bekerja cukup lambat apakah ada aplikasi yang perhitungannya cepat dan cepat berbayar pun tidak apa-apa berbayar pun tidak apa-apa menarik ini silahkan Pak Adit yang langsung menanggapi ya Pak Andino ya gini ya sebetulnya memang betul gausian itu dia tapi begini ya kita kalau kita bilang bahwa gausian itu lambat itu mudah-mudahan gak didengar oleh gausiannya karena kalau didengar kita di-ban kita gak boleh pakai gausian gitu sampai akhirnya iya sampai akhirnya penemu gausiannya sendiri penemu utamanya itu kan dia ini Gordon ya namanya Pak Gordon ini di Amerika itu juga di-ban sama gausian gara-gara dia bilang begitu di papernya dia bilang karena gausian lambat ada slow kata-kata slow itu muncul langsung sama perusahaannya itu di-ban labnya itu gak boleh pakai gausian lagi jadi begini memang gausian mahal itu license-nya itu dia subscription jadi kita subscribe per tahun atau per beberapa tahun itu menguras uang ada satu software yang dia cukup cukup ini cukup cepat untuk DFT dan tidak berbayar itu Orca ya dia banyak sekali orang-orang sekarang pada pindah ke Orca Orca itu gak berbayar kalau mau berbayar karena memang merasa Orca takutnya gak dipercaya ya walaupun sebetulnya sangat dipercaya Orca ini karena setiap kali kami conference itu kan orang-orang kimia teori setiap 5 tahun sekali kami conference semua developer termasuk saya waktu terakhir conference di Jerman ketemu langsung sama pembuatnya Orca gausian pada ngumpul orang-orang yang penemu gausian itu disupport mereka mengakui bahwa Orca sekarang jauh lebih tepat terpercaya dan cepat orang gausian ini pada bilang ini penemunya Orca namanya kan penemunya namanya Frank Nisch Frank Nisch itu dia orang Jerman sebetulnya nah itu luar biasa beliau itu grup risetnya itu mengembangkan apa namanya metode-metode yang efisien gitu ya dan cepat cepat banget bahkan komputer di laptop aja bisa gitu ya pakai laptop sorry ya pakai laptop itu bisa ada yang namanya sekarang selain di Orca selain ada DFT ya dia ada XTB extended tight binding itu next generation nya DFTB jadi dia apa next generation of DFTB XTB itu bisa satu tabel periodik kelemahan DFTB tadi saya bilang kan ga bisa satu tabel periodik tapi kalau XTB bisa semuanya set tabel periodik itu ada di Orca nanti ini cuma Orca harus diinstal di Linux jadi memang bagusnya Orca di Linux kalau di Windows bisa cuma lebih lambat kalau Orca di Windows kalau Gaussian kan bisa di Windows juga ya Pak Gaussian Gaussian Windows banyak nah itu mungkin keunggulannya Gaussian dia bisa di Windows seperti itu kira-kira alternatifnya jadi saya sarankan Orca ya Pak Pak Andino kalau nggak Orca mau berbayar mau berbayar tadi pangkainya Qcam 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 itu berbayar Qcam itu berbayar atau nggak Hypercam Hypercam dipakai UGM itu berbayar juga sama jadi boleh pakai Hypercam itu enak tuh katanya lebih cepat dari Gaussian begitu ya Pak Andino semoga membantu ya ya itu ya Andino mungkin Andino ini ya punya trauma mungkin sempat sampai laptopnya ngasep ya sampai harus oh saya pernah juga itu Pak saya dulu waktu S1 laptop saya itu terbakar itu gara-gara apa gara-gara ngitung pakai metode kuantum ya Gaussian karena dulu waktu dulu lucu saya setiap kali menghitung selalu di laptop dan laptop saya bawa kemana-mana itu selalu saya ngitung jadi saya kemana gitu saya ngitung ke kantin saya ngitung lagi di kantin kayak ngasep nah ternyata dijawab benar ternyata sampai harus ganti SSD kemarin laptopnya makanya mending bayar software daripada ganti SSD ya baik sangat menarik ya mungkin kalau kita tidak ini akan banyak sekali diskusi yang bisa kita lakukan dan masih banyak pertanyaan semoga saya harapkan harapan saya ini semoga Kadit ini gak kapok kita undang untuk berdiskusi seperti ini mungkin untuk menanggapi mahasiswa-mahiswa kami mungkin yang masih cukup awam di bidang komputasi oh tenang aja Pak saya ini senang saya ini apa namanya barang-barang kita diskusi seperti ini ya jadi terima kasih oke mengingat waktu ya sudah dua jam lewat ya jadi diskusi kita pada hari ini atau kuliah umum dari narasumber kita cukupkan jadi diskusi bisa kita lanjutkan di belakang dan semoga ke depan kita bisa mengundang kembali narasumber dengan topik yang sama-sama sangat menarik ya yang masih berkelanjutan jadi supaya menyambung materi kita yang pada hari ini sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Adit ya di tengah kesibukan menyempatkan untuk memberikan kuliah kita pada pagi hari ini baik mungkin kegiatan dari saya moderator saya cukupkan akan saya kembalikan ke MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Sugiman Terima kasih kepada Bapak Aditya Wibawa Sakti MSI PhD yang telah menyampaikan materi kuliah umum yang sangat menarik dan bermanfaat dan kami ucapkan pula terima kasih kepada moderator Bapak Sudirman MSI yang telah memandu acara kuliah umum pada pagi hari ini hadirin yang berbahagia sebelum menutup kuliah umum ini akan ada sesi dokumentasi maka dari itu dimohon kepada peserta kuliah umum untuk mengaktifkan video Baik, sesi dokumentasi akan segera dimulai Selanjutnya Banyak masih sobat Pak Diman di kampus kayaknya ya Iya Pak Hanan Bagaimana Udah? Oke Baik bagi peserta kuliah umum yang ingin mendengarkan kembali materi kuliah umum pada pagi hari ini dapat diakses pada kanal Youtube Fakultas NIPA Universitas Sumatera Jangan lupa untuk subscribe like dan komen sebagai bentuk dukungan hadirin sekalian untuk acara kuliah umum pagi ini Hadirin yang terhormat sekian rangkaian kuliah umum computational chemistry teori and application pagi ini saya mewakili panitia kuliah umum mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang ada selama kuliah umum berlangsung sampai jumpa di acara kuliah umum selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adit sekali lagi terima kasih saya terima kasih banyak Pak Sederman Bu Yustika terima kasih banyak